Kata-kata Grand Elder Fit Virtue bergema di seluruh aula untuk didengar semua orang dengan jelas. Dia adalah orang yang sangat penting, seorang legendaris yang menjalankan seluruh Hall of Fit and Virtue. Ketika sampai pada itu, dia mengendalikan harta apa yang bisa dibeli dengan poin prestasi. Mengingat dia pada dasarnya mengendalikan semua persediaan terpenting di Demi Immortal Institute, tidak ada yang akan berpikir untuk menentangnya. Siapapun yang melakukannya akan tiba-tiba mendapati diri mereka tidak mampu melakukan pembelian yang berguna. Dia adalah orang yang serakah, penuh kebencian, terkenal karena korupsinya. Namun, dia sudah lama mendapatkan dukungan dari Putra Mahkota, dan dengan demikian, tidak ada yang bisa berbuat apa-apa terhadapnya. Lagi pula, tidak ada seorang pun di institut yang mengungguli Putra Mahkota selain kanselir. Dan sebagian besar, rektor tidak memperhatikan urusan sehari-hari. Putra Mahkota dan orang baru yang suci menjalankan banyak hal. Dalam beberapa hal, kanselir itu seperti seorang Kaisar Fana yang duduk dan menyaksikan berbagai putranya bersaing untuk mendapatkan warisannya. Untuk melanjutkan perbandingan, itu akan membuat para tetua besar seperti pejabat sipil dan militer. Dan tentu saja, para pangeran akan selalu berusaha membuat para pejabat berada di pihak mereka. Dalam hal ini, Grand Elder Fit Virtue jelas bekerja untuk Putra Mahkota. Sekarang Yang Ki telah mencapai level legendaris, dia seperti pangeran baru di Istana Kekaisaran. Dan dengan demikian, tidak mengherankan bahwa Grand Elder Fit Virtue adalah yang pertama melompat keluar dan mencoba menempatkan Yang Ki di tempatnya. Dia benar-benar tidak bisa membiarkan Yang Ki menjadi orang baru yang suci. Jika tidak, hal-hal akan segera mulai buruk baginya. Orang baru yang suci adalah orang yang sangat kuat. Jadi jika Yang Ki bekerja sama dengan seseorang seperti Tuan Angin, maka itu pasti akan merepotkan. Yang Ki, kamu benar-benar berpikir orang jahat seperti kamu bisa menjadi orang baru yang suci. Grand Elder Fit Virtue berteriak. Semuanya, mari bergabung untuk menghancurkannya. Jika tidak, itu akan menjadi bencana bagi institut demi imortal. Dia pantas mati. Tidak menunggu siapapun untuk menanggapi, dia menyerang, merentangkan jarinya lebar-lebar, yang menyebabkan aliran energi sejati yang tembus cahaya berputar keluar dan membentuk bentuk sangkar. Petir mulai berderak di permukaannya saat kemudian turun menuju Yang Ki. Seni Dewa Pemusnah Hantu. Sangkar Petir. Hancurkan semua iblis-iblis. Grand Elder Fit Virtue jelas berharap untuk membunuh Yang Ki secepat mungkin, lalu mendiskusikan masalah itu sesudahnya. Karena itu, dia langsung menggunakan harta magisnya yang paling kuat, sangkar petir. Dia juga menggunakan tekniknya yang paling kuat, seni Dewa Pembasmi Hantu, yang secara khusus dirancang untuk membunuh iblis-iblis dan jiwa-jiwa pendendam. Saat petir kandang turun, banyak penonton berteriak kaget. Tidak ada yang menyangka bahwa Grand Elder Fit Virtue akan mengabaikan semua protokol dan hanya menyerang legendaris baru, Yang Ki. Itu adalah jenis hal yang jarang terjadi. Di institut, legendaris adalah individu yang bangga yang dihormati semua orang. Bagi seorang tetua agung untuk menyergap seseorang segera setelah mereka melamar menjadi orang baru yang suci sepertinya tidak mungkin. Namun, itulah tepatnya yang dilakukan oleh Grand Elder Fit Virtue. Baginya, jelas tidak masalah bahwa Yang Ki adalah seorang legendaris. Saat ini, dia secara teknis bukan orang baru yang suci, dan karena itu, ini adalah waktu yang tepat untuk mengakhiri hidupnya. Memiliki keinginan kematian, Yang Ki menggeram. Bahkan saat petir sangkar turun, kekuatan besar energi meletus darinya. Itu seperti sejuta gunung berapi, disertai dengan cahaya menyilaukan yang memenuhi area itu. Semuanya mulai bergetar seolah-olah dewa iblis dari masa lalu yang jauh tiba-tiba melangkah ke tempat terbuka. B-O-O-O-M Sangkar petir meledak. Adapun Yang Ki, dia berdiri di tempat, aura berdenyut, mata berkedip, niat membunuh membara. Dan kemudian, dia mengulurkan tangan untuk meraih Grand Elder Fit Virtue. Bagaimana ini bisa terjadi? Harta magis Grand Elder Fit Virtue telah rusak, dan dia terlempar ke belakang, batuk darah. Yang Ki memiliki fisik Tuan yang berdaulat sekarang, dan karena itu, saat tangannya menembus udara, semua aliran energi di daerah itu tersedot ke arahnya. Semua orang di daerah itu merasakan hal yang sama teror. Tangannya tampak mampu merenggut jiwa, dan ketika orang-orang melihatnya, seolah-olah langit dan bumi menghilang, hanya menyisakan tangan yang mengejutkan itu. Itu adalah tangan yang tampaknya mampu merebut kosmos itu sendiri, dengan Yang Ki menjadi penguasa yang berdaulat. Tidak baik, sialan, leluhur angin dan awan keduanya melompat ke depan, mengirimkan serangan menuju langsung ke tangan Yang Ki. Ledakan, semua orang di Akademi Studi Sage benar-benar terkejut. Sejumlah besar kekuatan sedang dilepaskan saat Patriark angin dan awan melompat ke pertahanan Grand Elder Fit Virtue. Kedua Patriark itu sangat kuat. Patriark Win berada di transformasi legendaris ketiga, membuatnya menjadi legendaris space void, sedangkan Patriark Cloud satu tingkat lebih tinggi, menjadi legendaris lima fase, sama seperti Blight Sar Manisados. Awalnya, mereka berharap untuk memberi pelajaran pada Yang Ki, tetapi sekarang fokus mereka adalah menyelamatkan Grand Elder Fit Virtue darinya. Setelah menariknya ke tempat yang aman, mereka bertukar pandang, dan keduanya bisa melihat keterkejutan di mata satu sama lain. Menatap kembali pada Yang Ki, Patriark Win berkata, Yang Ki, beraninya kau membuat langkah kejam pada Grand Elder Fit Virtue. Anda benar-benar punya empedu. Saya tidak percaya Anda begitu bersedia untuk mengabaikan aturan institut demi imortal, tambah Patriark Cloud. Iblis celaka macam apa kamu apakah Anda benar-benar berencana untuk menghianati institut. Tuduhan yang dibuat oleh leluhur angin dan awan benar-benar serius. Namun, sebagai tanggapan, Yang Ki tertawa dingin dan berkata, itu lelucon yang sangat lucu. Semua orang yang hadir dapat membuktikan fakta bahwa Grand Elder Fit Virtue adalah orang yang menyerang saya, dan tepat di tengah-tengah Akademi Studi Sage pada saat itu. Yang saya lakukan hanyalah membela diri. Apa perbedaan antara orang-orang sepertimu, yang membalikkan benar dan salah, dan iblis-iblis yang sebenarnya? Betapa kurang ajarnya, Patriar Queen membalas. Siapa kamu di institut kami dan siapa Grand Elder Fit Virtue mungkin Anda lupa bahwa Anda hanyalah seorang siswa elit rendahan. Anda berada jauh di bawah Grand Elder Fit Virtue seperti bumi dari surga. Jika dia ingin menghukum Anda karena suatu alasan, dia berhak melakukannya. Apa? Kamu pikir kamu orang baru yang suci atau semacamnya? Tepat, teriak Grand Elder Fit Virtue. Aku hanya mencoba untuk melihat jenis energi iblis jahat apa yang kamu miliki pada dirimu. Institut Demi Immortal adalah benar dan ortodoks, jadi tidak mungkin kami mengizinkan iblis-iblis sepertimu di sini. Itu tugasku untuk membersihkan dunia dari iblis dan iblis. Tapi Anda, bingung seperti Anda, hanya menyerang saya, seorang tetua. Ini tak termaafkan. Sesepuh, bergabunglah denganku untuk menyerangnya. Tujuh master prasurga, tiga tetua yang murni, leluhur angin dan awan, ayo bunuh dia. Para tetua yang dia ajak bicara adalah pendukung setia dari Crown Prince Society yang hadir. Adapun tetua agung lainnya yang hadir, mereka hanya memandang dengan mata dingin, menunggu untuk melihat apa yang akan terjadi. Putri Suci Money Flowers adalah satu-satunya yang melangkah untuk berdiri di samping Yangki. Memelototi dengan dingin, dia berkata, Apakah kamu sudah gila, Grand Elder Fit Virtue? Yangki ada di sini untuk menjadi orang baru yang suci. Mengapa Anda menyebabkan adegan seperti itu lembaga manapun di benua ini akan sangat senang memiliki legendaris baru. Tetapi sebaliknya, Anda mempermalukan Yangki dengan memanggilnya iblis jahat, dan kemudian menyerangnya apa yang terjadi di sini aku akan memberi tahu Anda. Banyak dari Anda bekerja untuk masyarakat Putra Mahkota, dan Anda hanya melakukannya untuk Yangki secara pribadi. Apakah Anda peduli dengan institut demi imortal sama sekali atau hanya Putra Mahkota? Pada titik ini, salah satu dari tujuh Master Preheaven melangkah maju, Master Jade Trucks. Betapa kurang ajarnya kamu, Putri Suci banyak bunga. Dia berkata, Tingkat apa basis kultifasimu beraninya kau berbicara kepada kami sedemikian rupa. Dia memiliki basis kultifasi kelompok yang paling kuat dan penuh teka-teki, berada di transformasi legendaris kelima. Sebagai legendaris Yin Yang, dia kira-kira pada tingkat yang sama dengan penghancuran orang tua, dan jelas mengungguli Putri Suci Money Flowers. Faktanya, keheningan total memenuhi Aula sebagai tanggapan atas kata-katanya. Semua tetua agung adalah legendaris, tetapi saat ini, tidak ada seorang pun di transformasi ke enam. Lagi pula, legendaris domain pribadi seperti itu bisa melakukan perjalanan ke kedalaman ruang waktu untuk memanen energi yang sangat besar. Menggunakan energi itu untuk membentuk domain pribadi mereka, mereka kemudian dapat mencoba mencapai transformasi ketujuh, transformasi Dewa Hantu. Ada banyak langit dan bumi yang berbeda di alam semesta, dan masing-masing memiliki versi berbeda dari 36 jenis energi Empyrean dan 72 jenis energi yang sangat buruk. Dengan menyerap mereka, seseorang dapat memberdayakan Dewa-Dewa di wilayahnya, dan dengan demikian memiliki akses ke kekuatan yang luar biasa. 1. Semua legendaris domain pribadi institut saat ini sedang dalam sesi kultivasi terpencil, dan dengan demikian Master Jade Trucks dari tujuh Master Preheaven memiliki otoritas paling besar dari siapapun yang hadir. Ada beberapa orang lain yang memiliki tingkat kultivasi yang sama, tetapi saat ini, mereka hanya menunggu untuk melihat bagaimana keadaannya. Bagaimanapun, kekuatan gabungan dari tujuh Master Preheaven, tiga tetua yang murni, leluhur angin dan awan, dan Grand Elder Fit Virtue sangat kuat untuk sedikitnya. Apa yang baru saja Anda katakan, Tuan Jade Trucks Putri Suci Money Flowers berkata, amarahnya membara. Aku bilang basis kultivasimu terlalu rendah, jadi tutup mulut dan segera mundur. Master Jade Trucks telah kehilangan beberapa barang yang sangat berharga dari Putri Suci Money Flowers selama kompetisi seni bela diri, berkat dia bertaruh melawan Yangki. Sejauh yang dia ketahui, ini adalah kesempatan sempurna untuk melampiaskan sedikit kemarahan. Jika kamu menolak, maka jangan salahkan aku karena menuduhmu sebagai iblis-iblis sesat juga. Aku akan menghancurkanmu dan menguncimu di miriat Devil's Hall dan membiarkan gerombolan iblis di sana memakan kulitmu. Anda adalah legendaris bentuk darah dan saya adalah legendaris Yin Yang. Kita begitu jauh satu sama lain sehingga aku seperti langit dan kamu seperti lumpur. Apa, Anda pikir Anda akan membantu Yangki atau semacamnya? Master Jade Trucks secara terang-terangan menggunakan basis kultifasinya untuk mendorong Putri Suci Money Flowers berkeliling. Anda, dia menggeram, mendidih karena marah. Suatu hari, Master Jade Trucks, aku akan membantai-mu sendiri. Apakah kamu mengancamku? Dia menjawab, ekspresinya menjadi gelap. Kami berdua adalah kakek nenek, namun Anda secara terbuka mengatakan Anda akan membantai saya. Saya kira jika saya tidak menghancurkan Anda sekarang, Anda akan berakhir seperti Yangki ini, iblis jahat yang sesat sampai ke intinya. Dengan itu, dia mulai berjalan ke depan, matanya berkedip dengan cahaya yang menyeramkan saat dia bersiap untuk menangkap dan mempermalukan Putri Suci Money Flowers. Lagi pula, dengan tidak adanya rektor, dan ancaman Putra Mahkota untuk diandalkan, tidak ada yang mungkin mencoba menghentikannya. Tetap di tanganmu, kata Yangki. Apa? Kata Master Jade Trucks, menatapnya dengan mata dingin. Menurutmu apa yang akan kamu lakukan? Dasar iblis kecil putri jahat banyak bunga jelas telah mengalami penyimpangan budidaya. Anda pikir Anda akan melindunginya ya? Baiklah. Berlututlah dan akui bahwa Anda adalah iblis yang malang. Lalu aku akan menguncimu di miriat Devil's Hall bersamanya untuk menunggu interogasi. Selama kamu mengaku, kamu akan dapat terus hidup, tetapi jika tidak, aku akan memukulmu sampai jiwamu bubar. Kamu pikir kamu cukup kuat untuk melakukan itu Yangki berkata, tampaknya tanpa peduli di dunia. Jelas? Tidak ada yang bisa mengkritik saya atas apa yang akan saya lakukan, kata Master Jade Trucks sambil tertawa. Tidak ada yang bisa Anda katakan untuk membela diri saat ini. Kamu tidak akan menjadi orang baru yang suci hari ini. Oh bagaimana jika aku membunuhmu bisakah saya menjadi orang baru yang suci? Apakah Anda benar-benar memenuhi syarat untuk menghalangi saya? Desir, sebuah tombak melesat keluar, tampaknya dari kedalaman neraka, menembus udara hingga tepat di depan tenggorokan Master Jade Trucks. Tombak Dewa Infernal telah muncul. Dengan tombak di tangan, energi sejati Yangki bisa menyerang teror ke dalam hati hantu dan dewa. Itu bisa mengunci jiwa manapun yang diinginkannya, dan menyerbu maju seperti pasukan yang tak terhentikan. Itu adalah serangan yang tiba-tiba dan mematikan. Dia telah lama mencapai titik ingin membunuh Master Jade Trucks ini, dan pada saat ini, telah memutuskan bahwa waktunya telah tiba untuk melakukan hal itu. Utra Mahkota bisa melanggar aturan apapun yang dia inginkan, dan Yangki tidak bisa. Tetapi dalam situasi ini, dia telah didorong terlalu jauh, dan dengan demikian memutuskan untuk bertaruh pada segel legion dewa untuk membantunya menghancurkan siapa saja yang menghalangi jalannya. Bahkan jika rektor muncul dan mencoba menghentikannya, semoga segel itu akan mengalahkannya semudah mengalahkan Kaisar Hantuyama. Tidak mungkin institut demi imortal yang sangat kecil dapat benar-benar mengancam dia yang membawa warisan legion para dewa, dan membawa kemuliaan maha dewa. Aura fisik Yangki dari penguasa yang berdaulat telah mencapai tingkat puncak, dan kekuatan hidupnya berkembang pesat. Pada saat ini, jika dia tidak melanggar aturan, dia akan mengakui bahwa dia lemah. Dan konsekuensinya akan terlalu mengerikan untuk direnungkan, jadi, dia punya satu pilihan bunuh siapa saja yang menghalangi jalannya. Tombak Dewa Neraka muncul entah dari mana, tampaknya dipanggil dari negeri yang jauh, muncul hanya satu inci di depan tenggorokan Master Jade Trucks. Master Jade Trucks dikelilingi oleh kekuatan lima fase dan energi Yin dan Yang. Namun, semua itu dihancurkan oleh tombak, yang hanya beberapa saat dari menusuk tubuh kedagingannya dan mencabik-cabiknya. Sebagai legendaris Yin Yang, Master Jade Trucks terus-menerus dikelilingi oleh fragment ruang dan kehampaan, serta refleksi dari lima fase, dan Yin dan Yang. Siapapun yang kurang dari legendaris ruang Void akan menemukan bahwa serangan mereka tidak akan pernah benar-benar mencapainya. Bahkan jika mereka berada dalam jarak satu inci darinya, jarak yang tersisa akan tetap seperti ruang yang dipenuhi pegunungan dan sungai yang tak berujung. Tapi Yang Ki memanfaatkan kekuatan pagoda Kaisar Agung, menyebabkan serangannya mendistorsi ruang itu sendiri, dan mencapai tubuh lawannya. Yang Ki telah membunuh para ahli dalam transformasi legendaris keempat, seperti Blight Zar Manisados. Sayangnya, dia masih lemah dibandingkan dengan para ahli dalam transformasi kelima. Ketika datang ke orang-orang seperti itu, seperti Old Man Super Destruction, yang bisa dia lakukan hanyalah berebut untuk menghindari dipukul. Menang akan menjadi tugas yang jauh lebih sulit, jika tidak sepenuhnya mustahil. Tetapi setelah membuat kesepakatan dengan Tuan Muda Srauthhaven, ia memperoleh kekayaan dalam jumlah besar, termasuk banyak batu roh, barang-barang yang hanya bisa diimpikan oleh sebagian besar pembudidaya seni energi. Setelah tiga hari tiga malam bekerja dengan harta lima fase, dia secara dramatis menyempurnakan energi sejatinya. Dia juga telah melemparkan Blight Zar Manisados yang telah dibantai ke dalam portal nerakanya untuk menjadi roh iblis. Pada saat yang sama, dia terus mengakses daging dan darah asura yang masih tersisa di pagoda Kaisar Agungnya. Karena itu, dia sekarang memiliki sesuatu yang baru iblis spora. Spora iblis adalah aspek fundamental dari portal neraka. Saat memanggil monster dengan portal, itu perlu untuk memiliki beberapa entitas untuk bertindak sebagai pemimpin, dan itu adalah fungsi dari iblis spora. Semakin kuat basis budidaya yang kitumbu, semakin kuat spora iblisnya itu adalah metrik yang digunakan untuk mengukur kualitas monster yang dipanggil. Iblis-iblis manapun yang lebih lemah dari spora iblis bisa menjadi target pemanggilan, sedangkan dewa iblis yang lebih kuat dari itu tidak bisa disentuh. Tanpa spora iblis, secara teoritis mungkin untuk memanggil dewa iblis yang terlalu kuat, yang akan menyebabkan yang kiterbunuh. Adapun entitas yang dapat dipanggil, mereka akan disegel dengan tanda yang akan memaksa mereka untuk mengikuti perintah Yangki. Spora iblis Yangki jauh lebih kuat dari Blight Sar Manisados. Bagaimanapun, dia telah menggabungkan roh iblis pria itu dengan daging dan darah asura, yang telah berada dalam transformasi tak pernah mati. Jika Yangki lebih kuat, mungkin saja iblis sporanya memanggil entitas dalam transformasi legendaris ke-9. Tetapi saat ini, batasnya adalah transformasi ke-5 dia bisa memanggil legendaris Yin Yang, dan mengendalikan mereka dengan kemahiran sedemikian rupa sehingga mereka hampir seperti energi sejati humanoidnya sendiri. Itu adalah kartu truf yang dia simpan untuk berjaga-jaga jika dia perlu melawan Old Man Super Destruction. Dan karena bekerja dengan harta 5 fase, dia telah membuat lebih banyak kemajuan, dan mendorong dirinya lebih tinggi dalam level legendaris. Dia benar-benar bisa melepaskan badai psikis setiap saat untuk melompat ke transformasi legendaris ke-2. Dan karena itu, serangan tombak ini pasti cukup untuk membunuh Master Jade Trucks. Tiba-tiba, semua orang yang hadir merasakan Nightfall Symphony menarik hati dan jiwa mereka. Pada saat itu, seolah-olah semua orang menyadari bahwa Master Jade Trucks berada di saat-saat terakhir hidupnya. Matanya agak kosong karena Nightfall Symphony, namun, sesaat kemudian, mereka bersinar dengan jelas. Sambil berteriak, dia melompat mundur. Teleportasi demi imortal. Dia berteriak, itu adalah teknik gerakan yang paling kuat. Sial baginya, tombak Dewa Neraka terkunci pada auranya, dan sebelum dia benar-benar bisa melakukan apapun, tombak itu menusuk jauh ke bahunya. Darah menyembur ke segala arah, dan Master Jade Trucks mengeluarkan campuran antara jeritan kesakitan dan raungan marah. Energi sejatinya meletus, kekuatannya begitu kuat sehingga atap Akademi Studi Sage segera mulai meleleh. Pada saat yang sama, dia melakukan semua yang dia bisa untuk mencoba menghancurkan tombak Dewa Infernal. Namun, Yang Ki memutar tombaknya, secara bersamaan memanggil portal neraka yang sangat besar. Seketika, aliran setan hantu mengalir seperti sungai, mengikuti tombak untuk menembus Master Jade Trucks. Dalam sekejap mata, Master Jade Trucks sedang dikonsumsi oleh segudang iblis. Meridiannya langsung diresapi dengan energi iblis yang tak terbatas, dan lautan energinya menjadi seperti kerajaan hantu. Iblis jahat orang pembawa sial. Master Jade Trucks menyadari bahwa kekuatan hidupnya seperti lilin yang berkelap-kelip di tiup angin, dan jika dia tidak hati-hati, dia akan mati di sini. Tanpa ragu-ragu, dia menggunakan sihir yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sihir rahasia demi imortal, roda besar Yin dan Yang. Meledakkan, pembakaran kekuatan hidup. Sejumlah besar kekuatan kehidupan melonjak keluar dari daging dan darahnya, membakarnya saat itu menghancurkan iblis-iblis, dan bahkan tombak Dewa Infernal. Memukul, daging dan tulang di sekitar tombak juga meledak, merobek lengannya dari tubuhnya. Neraka yang aneh. Aku tidak percaya kamu membutakan dia. Sisa dari tujuh Master Preheaven semuanya menerjang ke depan untuk menyerang Yang Ki. Ketujuh orang ini telah berlatih kultivasi begitu lama bersama sehingga mereka dapat bertindak sebagai satu. Selama mereka tidak lengah, mereka sebenarnya bisa saling berbagi pikiran. Majulah, pagoda Kaisar Agung. Yang Ki berteriak, menyebabkan pagoda perunggu kuno muncul di atas kepala. Saat berputar, ia menyerap semua serangan yang baru saja dilepaskan, menyebabkan ledakan nyaring bergema. Yang Ki bahkan tidak perlu menggerakkan otot. Formasi mantra di pagoda membuatnya terlindungi sepenuhnya. Kutukan, enam lainnya dari tujuh Master Preheaven meraih anggota terkuat mereka, dan dengan cepat mengirimkan energi sejati mereka ke dia untuk menyembuhkannya. Sayangnya, daging dan darah yang meledak bukanlah sesuatu yang bisa dipulihkan dalam waktu singkat. Sejak saat itu, Master Jade Trucks hanya akan memiliki satu tangan. Karena kondisi kultivasinya yang maju, satu-satunya cara untuk menumbuhkannya kembali adalah menjadi legendaris yang tidak pernah mati. Bahkan tidak mencoba mentransplantasikan lengan baru akan membantu energi dan darah yang sumbang akan menyebabkan transplantasi semacam itu cepat layu. Kalian tujuh Master Preheaven ingin menghentikanku menjadi orang baru yang suci sayangnya, tidak ada dari Anda yang memenuhi syarat. Anda orang percaya bahwa keadilan tidak penting, hanya kekuasaan. Baik-baik saja, saya akan menunjukkan kepada Anda apa kekuatan sejati itu. Dengan itu, Yang Ki menyedot pagoda Kaisar Agung kembali ke tubuhnya, dan berdiri di sana dengan tangan tergenggam di belakang punggungnya. Hampir seolah-olah tidak ada yang terjadi beberapa saat yang lalu. Apa dia menang? Begitu saja Master Jade Trucks kehilangan lengan dan tampak seratus tahun lebih tua dari beberapa saat sebelumnya. Dia pasti menggunakan teknik untuk membakar umur panjangnya. Itulah satu-satunya cara dia bisa membela diri. Bagaimana itu mungkin Yang Ki baru saja mencapai level legendaris, dan Master Jade Trucks sedang dalam transformasi Yin Yang. Mereka terpisah satu sama lain seperti bumi dari surga. Bagaimana pertarungan bisa berakhir seperti ini? Pagoda Kaisar Agung aku tidak melihat sesuatu, kan harta ajaib itu adalah pagoda Kaisar Agung. Kaisar Agung Ritsubur meratakan gunung dan mengubah aliran sungai dengan benda itu. Itu adalah harta ajaib untuk orang bijak hebat. Kuat, sangat kuat. Dia baru dalam transformasi legendaris pertama, tetapi dia sudah bisa mengalahkan seseorang di transformasi kelima. Itu seperti putra mahkota di masa lalu. Orang lain yang hanya bisa melanggar aturan. Jenius lain di institut demi imortal. Semua orang mendiskusikan apa yang baru saja dimainkan. Apakah siswa elit, siswa konklav, atau bahkan para tetua legendaris, mereka semua hampir gila karena terkejut. Namun, entah bagaimana mereka berhasil tetap tenang. Pada titik ini, lautan besar orang telah mengepung Akademi Studi Sage, dan lebih banyak lagi muncul setiap saat. Tentu saja, tidak lain dari Yang Ki berani benar-benar memasuki tempat itu. Putri Suci Money Flowers hampir merasa seperti dia tidak mengenal Yang Ki, dan menatapnya dengan tatapan aneh. Tidak pernah dalam mimpi terliarnya dia bisa menebak bahwa dia akan mencapai level ini, bahwa dia akan menjadi seorang maverik yang mampu mengabaikan semua aturan, sama seperti putra mahkota. Saat momen berlalu, Master Jade Trucks tampaknya juga mendapatkan kembali ketenangannya. Dia melihat ke bawah pada tunggul lengannya, dan kemudian menilai kerusakan pada energi vitalnya. Akhirnya, dia menoleh ke belakang. Beraninya kau menyakitiku, teriaknya, terdengar seperti binatang buas. Kau iblis sial, Preheaven Masters, dengarkan perintahku. Siapkan formasi mantra besar dan gunakan kekuatan surgawi kita untuk membantai iblis-iblis ini. Siswa Institut Demi Immortal, saya perintahkan Anda semua untuk bergabung dengan kami. Membantai binatang ini, dan Anda akan dihargai. Menyerang. Sejauh yang dia ketahui, satu-satunya cara untuk membersihkan penghinaannya adalah dengan menggunakan lautan orang di sekitarnya untuk menebang Yang Ki di sini dan sekarang. Tujuh Master Preheaven Yang Ki berkata sambil tertawa. Lebih seperti tujuh potongan sampah. Baik, saya siap untuk berperang besar, dan saya siap untuk membunuh kalian semua. Persiapkan dirimu untuk pergi ke neraka. Pada saat ini, Yang Ki benar-benar siap untuk menentang semua hukum dan prinsip, seperti yang dimiliki Putra Mahkota. Tanpa ragu-ragu, dia memanggil tombak Dewa Infernal miliknya, membelahnya menjadi tujuh bagian yang menembak ke arah tujuh lawannya. Dalam sekejap mata, Nightfall Symphony memenuhi Demi Immortal Institute. Dewa-dewa yang sudah mati menggabungkan suara mereka menjadi paduan suara yang mengguncang semangat dan jiwa setiap orang yang mendengarnya. Itu seperti pepatah lama serang dulu, capai mematikan. Pukul kedua, temui bencana. Tidak mungkin Yang Ki akan memberi musuhnya kesempatan untuk mengelilinginya dan menyerangnya sekaligus. Jelas dia tidak bisa menyelesaikan permusuhan ini dengan tujuh Master Preheaven. Karena itu, dia harus melawan api dengan api. Betapapun kejamnya musuh-musuhnya, dia akan lebih ganas. Kalahkan musuh. Membunuh mereka. Itu adalah gaya Yang Ki. Dia yang ragu-ragu tersesat. Dia menggunakan tombak Dewa Neraka untuk melawan tujuh lawan pada saat yang sama, dan setiap serangan menjadi seperti Dewa Kematian yang sangat besar, siap untuk memanen setiap jiwa yang ditemuinya. Dalam sekejap mata, Nightfall Symphony menyapu semua seven Preheaven Masters. Sebelum mereka dapat sepenuhnya pulih dari keterkejutan bentrokan awal, apalagi mengatur formasi mereka, Yang Ki menyerang. Setiap tombak sekuat gunung, menyerang dari berbagai sudut, badai api kehancuran yang tak tertandingi di bawah langit. Yang Ki bahkan mengerahkan semua kekuatan megamamot kuno yang bisa diakumpulkan, membuat serangannya lebih mematikan di alam. Pagoda Kaisar Agung muncul lagi, dan kekuatan ruang dicurahkan. Pada saat yang sama, mata vertikal terbuka di dahi Yang Ki. Saat itu terjadi, cahaya destruktif meledak. Mata Mahadewa telah terbuka. Kemuliaan Mahadewa tidak mentolerir para penghujat, dan terangnya menyinari semua orang. Mahadewa ada di atas legiun para dewa, dan wakilnya di bumi adalah Yang Ki. Ledakan, yang terlemah di antara tujuh, Master Kilokruks, ditikam, memprovokasi jeritan mengerikan yang berasal dari jiwanya sendiri. Oh, tubuhnya terkoyak, mengirimkan darah dan organ dalam terbang kemana-mana saat dia terbanting ke tanah, di mana dia berbaring terengah-engah, energi sejatinya bocor keluar dengan cepat dari lautan energinya yang hancur. Sekarang setelah darah tumpah, Yang Ki hanya menjadi lebih ganas, seperti serigala atau harimau. Dia seperti Mahadewa yang berdaulat sekarang, seperti entitas yang telah menciptakan segalanya, yang adalah ayah bagi semua makhluk hidup, sumber semua kehidupan, dan pada saat yang sama, seseorang yang dapat menghancurkan apapun, hukuman yang tepat untuk membersihkan dosa apapun. Dia seperti pencipta dunia dan pencipta ruang waktu itu sendiri. Tombak Dewa Infernal cukup tajam untuk memanen kehidupan apapun dengan sangat mudah. Retakan, Grand Elder legendaris lainnya, Master Makrorks, ditikam, meninggalkan luka berdarah yang menganga di dadanya. Ketika Master Jadetruks melihat apa yang terjadi, isi perutnya berputar di dalam dirinya. Iblis celaka, binatang buas, Anda akan mati untuk ini. Buru-buru, cepat dan bunuh dia, semuanya. Potong dia. Namun, dengan pagoda kaisar agung untuk melindunginya, Yangki tidak bisa dipukul. Setiap energi sejati yang digunakan padanya akhirnya tersedot ke dalam pagoda. Satu-satunya cara untuk menghindarinya adalah dengan menangkis serangannya, dan tidak melawan. Bahkan ketika kata-kata itu keluar dari mulut Master Jadetruks, salah satu rekan senegaranya, Master Gold Truks, merasakan meridiannya hancur, dan tubuhnya dimakan oleh monster. Satu lagi jatuh, Yangki ini, dia gila. Apakah dia dewa atau apa bahkan tujuh Master Preheaven tidak cocok untuknya? Ayo, kita pergi dari sini. Jika kita bertahan di sini, siapa yang tahu hal mengerikan apa yang mungkin menimpa kita? Ya, ayo pergi. Tempat ini akan runtuh. Pagoda kaisar agung itu mungkin akan menghancurkan semua bangunan di daerah itu. Yangki berurusan dengan tujuh Master Preheaven dengan tombak Dewa Neraka dan mata Mahadewanya, membuat gerakan mematikan yang memperjelas siapa pihak yang lebih unggul. Saat gedung-gedung di daerah itu runtuh satu per satu, lapisan roh bawah tanah meletus, mengirimkan energi roh tinggi ke udara. Dan pada gilirannya, Yangki menggunakan pagoda kaisar agung untuk menciptakan koneksi sempurna ke langit dan bumi, untuk menggerakkan setiap gerakannya ke tingkat tertinggi. Bunuh dia. Dia menjadi monster. Bunuh dia. Semuanya. Cepat dan serang. Bunuh dia. Leluhur angin dan awan, tiga tetua yang murni, dan bahkan Grand Elder Fit Virtue tidak bisa duduk-duduk menunggu untuk melihat apa yang terjadi. Mengesampingkan kekhawatiran tentang konsekuensinya, mereka menerjang ke depan, bergabung untuk menyerang Yangki. Yangki melesat ke udara, bersinar terang, pagoda kaisar agung dengan cepat bertambah besar ukurannya untuk memblokir serangan semua lawannya. Karena kamu melemparkan dirimu ke arahku, kurasa aku akan membunuh kalian semua. Semua orang dari masyarakat putra mahkota akan mati. Siapapun yang menghalangi jalanku akan dibunuh. Energi sejati Yangki melonjak, hampir seolah-olah megamamot purba telah keluar dari masa lalu kuno, menyebabkan segalanya bergetar hebat. Sesuatu seperti energi neraka yang jahat memenuhi area itu, tampaknya bersiap untuk merobek ruang waktu dan menyeret semua orang ke dunia bawah sembilan serenitis. Tingkat kekuatan apa ini? Sungguh seni energi yang kuat. Apakah ini kekuatan sejati Yangki? Siapa yang bisa menyamainya cepat? Hubungi legendaris domain pribadi. Hanya seseorang dengan domain yang mungkin bisa menahannya. Di benua kaya subur, pagoda kaisar agung tak terkalahkan. Satu-satunya cara untuk mengalahkannya adalah dengan menghancurkan benua itu sendiri. Tapi bagaimana Yangki mendapatkan energi sebenarnya yang dibutuhkan untuk mengendalikannya? Semua orang melihat ke langit pada pertarungan yang terjadi. Sangat kuat. Begitu mendominasi. Tidak ada yang bisa dibandingkan dengan ini. Tidak pernah bisa Putri Suci Money Flowers menduga bahwa Yangki akan berani berkelahi dengan para ahli seperti ini. Selanjutnya, setiap gerakan yang dia lakukan membuat salah satu dari mereka tersingkir dari pertarungan. Yangki begitu kuat sehingga sangat menakjubkan. Keponakan susu sangat kuat. Yah, kalau begitu, ku rasa aku harus berhenti menahan diri. Dengan itu, Putri Suci Money Flowers mulai mengumpulkan kekuatannya untuk melepaskan serangan. Namun, pada saat itu suara yang sangat murni, agung, dan agung meletus. Tampaknya datang entah dari mana dan di mana-mana, dan langsung menyebabkan pemandangan menjadi hening dan hening. Semuanya, tetap tanganmu. Semua aliran energi sisa, aliran cahaya dan panas, dan hal-hal lain semacam itu terkunci di tempatnya. Bahkan pagoda Kaisar Agung untuk sementara berhenti berfungsi. Pada saat-saat terakhir sebelum Yangki kehilangan kemampuan untuk menghasilkan pikiran, kata-kata berikut muncul di benaknya dia menghalangi waktu. Kekuatan untuk mengganggu waktu itu sendiri adalah sesuatu yang hanya diperintahkan oleh orang bijak agung. Mereka bisa bermeditasi di gua selama tujuh hari, tetapi sebenarnya ribuan tahun. Setidaknya, begitulah Gritsage digambarkan sejak masa lalu. Ini pasti kan selir. Namun, pada saat pikiran Yangki terkunci, Im Emas yang merupakan segel legion dewa merasakan apa yang terjadi, dan membuka matanya. Kemudian, segel legion dewa kuno mulai bergema di benak Yangki. Waktu adalah milik legion para dewa. Manusia fana yang mengganggu wilayah para dewa ditakdirkan untuk jatuh ke kedalaman neraka. Krik, retakan, kekuatan tanpa batas berputar di sekitar Yangki, yang tiba-tiba menyadari bahwa dia bisa bergerak lagi. Melihat sekelilingnya, dia melihat bahwa semuanya benar-benar diam dan tidak bergerak. Tujuh Master Preheaven melayang tak bergerak di udara, seperti yang dilakukan leluhur angin dan awan. Pakar lain di daerah itu berdiri di sana tak bergerak, termasuk Putri Suci Money Flowers. Semuanya tampak seperti lukisan yang indah, kecuali tanpa warna. Satu-satunya orang yang bisa bergerak adalah Yangki. Yangki, sesosok bersinar muncul di hadapannya, seperti orang suci yang datang untuk memberikan pencerahan kepada semua ciptaan. Itu tidak lain adalah rektor institut demi imortal. Dari lautan orang di daerah itu, dia adalah satu-satunya orang yang bisa melibatkan Yangki dalam obrolan seperti ini. Kanselir, kata Yangki. Dia tidak menunjukkan kesopanan atau rasa hormat. Dia hanya berkata, Jadi, kamu akhirnya memutuskan untuk muncul. Apa yang akan kamu lakukan Anda mengatur agar Putra Mahkota mendapatkan Pagoda Kaisar Agung? Tetapi sayangnya bagi Anda, saya jauh lebih kuat dari yang Anda sadari. Saya memilikinya sekarang. Apakah Anda berencana untuk mengambilnya kembali atau setidaknya coba? Tentu saja, Pagoda Kaisar Agung ditandai oleh segel legiun dewa, jadi bahkan jika Kanselir mencoba mengambilnya dengan paksa, itu tidak akan ada gunanya baginya. Dia akan berakhir terbunuh. Tentang itu, Yangki yakin. Kamu benar bahwa aku bermaksud Pagoda Kaisar Agung untuk pergi ke Putra Mahkota. Cara semuanya berubah cukup mengejutkan. Kanselir ini adalah inkarnasi yang bersinar yang jelas-jelas bukan tubuh aslinya. Kamu berhasil mengambil Pagoda Kaisar Agung, jadi pertahankan. Jika saya mencoba untuk mengambilnya, entitas kuat apapun yang mendukung Anda pasti akan ikut campur. Katakan padaku, Yangki, siapa pendukungmu mengingat Anda dapat membebaskan diri dari kemampuan penghalang waktu saya, saya akan mengatakan itu adalah sage hebat setidaknya. Maaf, Kanselir, jawab Yangki dengan dingin. Bahkan aku tidak yakin tentang batas kekuatannya. Selain itu, saya tidak mempercayai Anda lebih dari yang dilakukan Putra Mahkota. Bagaimana Anda ingin menyelesaikan situasi hari ini saya melukai beberapa tetua legendaris, dan Anda tahu betul siapa yang benar dan siapa yang salah. Apa keputusanmu? Kata bercetak tebal, Kanselir sebenarnya tidak tampak marah. Kau tahu? Hanya ada dua tipe orang yang akan menentangku. Seorang psiko, atau seorang jenius. Tentu saja, kepercayaan diri Anda berasal dari entitas apapun yang mendukung Anda. Dalam hal itu, Anda mirip dengan Putra Mahkota. Saya juga sama, bertahun-tahun yang lalu. Untuk memenuhi syarat menjadi rektor institut demi imortal, Anda harus bersedia untuk menentang semua hukum dan prinsip, bahkan hukum surga. Anda harus membenci semua kekuatan dan semua aturan. Tentu saja, prasyaratnya adalah Anda juga harus cukup kuat untuk melakukannya. Sejujurnya, mengingat tindakan Anda hari ini, aturan institut menyatakan bahwa saya harus menumpas Anda untuk selamanya. Mematikan aku sepanjang waktu kata Yang Ki. Baik, rektor, buat perubahan Anda. Tidak, aku tidak akan melakukan itu. Anda sudah cukup kuat untuk mengabaikan aturan. Atau lebih tepatnya, itu karena Anda memiliki entitas misterius dan kuat yang melindungi Anda. Jika saya mencoba melakukan sesuatu kepada Anda, entitas itu akan bergerak, dan kemungkinan besar saya akan menghadapi bencana. Selain itu, saya tidak akan pernah berani menghujat kekuatan dewa. Anda tahu, ketika Anda menghapus tanda segel saya dari pagoda Kaisar Agung, saya dapat merasakan bahwa Anda memiliki akses ke kekuatan tak terbatas yang melampaui apapun di benua kaya subur. Yang Ki tidak mengatakan apa-apa sebagai tanggapan. Pada akhirnya, Yang Ki, kamu memiliki apa yang diperlukan untuk merusak aturan. Apakah kekuatan itu benar-benar milik Anda atau tidak? Itu tidak masalah, selama Anda bisa mengarahkannya. Saya kira Anda bisa mempertimbangkan aturan lain itu. Kanselir menghela nafas. Apakah aman untuk berasumsi bahwa seni energi sejatimu juga berasal dari pendukung misteriusmu itu? Ya, Yang Ki akhirnya mulai sedikit tenang. Seperti yang diharapkan. Ya, tidak apa-apa. Kanselir mengangguk. Jika kamu tidak memiliki kekuatan untuk merusak aturan, maka aku tidak punya pilihan selain membunuhmu hari ini. Tetapi karena Anda melakukannya, maka saya kira Institut Demi Immortal memiliki penerus potensial lainnya. Mempertimbangkan apa yang baru saja dikatakan Rektor, Yang Ki tahu bahwa saat bahaya telah berlalu. Tidak hanya dia akan menjadi orang baru yang suci, dia akan berdiri bahu-membahu dengan Putra Mahkota. Bahkan, Rektor akan menganggapnya sebagai calon pengganti. Tentu saja, Yang Ki hanya setengah mempercayai pria itu. Dia selalu mengatakan hal-hal dengan sangat samar sehingga tidak mungkin untuk mengatakan dengan tepat apa yang dia rencanakan. Tapi ada satu hal yang pasti. Segel legion dewa dan kekuatan misteriusnya memastikan bahwa Kanselir memandang Yang Ki memiliki tingkat kekuatan yang sama dengan dirinya. Bahkan, dia takut padanya. Dan untuk mencegah peristiwa besar yang bisa mengguncang Institut Demi Imortal secara keseluruhan, dia membiarkannya melakukan apa yang dia inginkan. Meskipun tidak mungkin untuk mengatakan apa rencana jangka panjangnya, Yang Ki yakin bahwa masa depannya sendiri di Demi Imortal Institut Teaman, setidaknya sampai Putra Mahkota muncul dari pengasingan. Dan masih ada kemungkinan bahwa Tuan Muda Kain Kavan Surga dan Hua Tian Siong akan berhasil dalam upaya mereka untuk membunuhnya. Sayangnya, Yang Ki curiga bahwa upaya pembunuhan itu akan gagal. Ada beberapa takdir atau takdir misterius yang menjadi bagian dari Putra Mahkota, sesuatu yang menghubungkannya dengan surga itu sendiri, sesuatu yang akan membuat membunuhnya menjadi sangat, sangat sulit. Tidak apa-apa, jika mereka gagal, aku akan membunuhnya sendiri. Selain itu, dia menghujat legion dewa, dan mencemarkan cahaya maha dewa. Seharusnya aku yang menuntut hukuman. Pemikiran tak terbatas dari gatmamot sudah mulai menyalip Yang Ki, ke titik di mana dia merasa seperti dia adalah inkarnasi dari penguasa yang berdaulat. Yang Ki, katakan selir. Ya Yang Ki menjawab, dengan nada suara yang agak lebih hormat dari sebelumnya. Menimbang bahwa kan selir mundur, itu hanya tepat untuk menahan diri dari kelancangan. Selain itu, dia tidak memiliki kendali penuh atas segel legion dewa. Untuk semua yang dia tahu, dia bisa menemukan dirinya dalam situasi berbahaya, hanya untuk tidak mendapatkan bantuan darinya. Jika itu terjadi, dia akan berakhir mati. Saat ini, hal terbaik untuk dilakukan adalah berhenti sementara di depan. Aku akan mengeluarkan dekrit sekarang yang menyebutmu orang baru yang suci, di depan semua saksi ini. Inkarnasi bersinar dari kan selir melambaikan tangannya, menyebabkan warna kembali ke dunia, dan memungkinkan semua orang untuk bergerak lagi. Rektor ada di sini. Apakah dia datang untuk menggantikan Yang Ki? Diam dan dengarkan Rektor. Sekali lagi, keheningan memenuhi area itu, meskipun kali ini hanya pemandangan Rektor, dan sensasi auranya. Dengan mata terbakar amarah, Master Jade Trucks berteriak, Rektor, Anda harus bertanggung jawab di sini. Iblis jahat sesat Yang Ki mulai menyerang para tetua. Tangkap dia dan eksekusi dia. Itulah satu-satunya cara untuk menjaga martabat dan otoritas institut. Beberapa dari tujuh Master Preheaven telah dipukul begitu parah oleh Yang Ki sehingga mereka terbaring tak bergerak di genangan darah mereka sendiri. Mereka biasanya bertindak seperti ahli tinggi dan perkasa, tapi sekarang, mereka telah benar-benar dikalahkan. Fakta bahwa Seven Preheaven Masters, Patriarchs Wind and Cloud, Tripure Young Elders dan Grand Elder Fit Virtue semuanya telah bergabung untuk mencoba membunuh Yang Ki membuat banyak orang yang melihatnya benar-benar terkejut. Bagi mereka, dia tampak misterius dan ganas, hampir seperti putra mahkota sendiri. Beberapa dari mereka telah berpikir untuk bergabung dalam serangan itu, tetapi sekarang, pemikiran seperti itu hilang. Seorang legendaris berbentuk darah baru saja melawan balik sejumlah ahli top, membuatnya bukan manusia biasa dan lebih seperti dewa iblis yang muncul dari masa lalu. Yang paling penting, dia memiliki pagoda Kaisar Agung. Pada akhirnya, rektorlah yang harus membuat keputusan akhir tentang apa yang harus dilakukan. Grand Elder Fit Virtue adalah salah satu yang pertama mulai menentang Yang Ki. Sekarang, dia mengangkat suaranya dan berteriak, Benar, rektor. Neraka Yang Ki ini benar-benar iblis-iblis. Dia hanya menggunakan seni iblis, penuh dengan energi buruk. Dia bahkan bukan manusia. Anda harus membunuhnya, segera. Umumkan kepada semua orang di bawah langit bahwa klannya akan dieksekusi, dan siapapun yang dekat dengannya akan dimusnahkan. Teman, keluarga, semua orang yang memiliki hubungan sekecil apapun dengannya akan dimusnahkan. Grand Elder Fit Virtue benar-benar mencoba memprovokasi pembantaian. Ketika dia menyadari bahwa Yang Ki hanya menatapnya dengan mengancam, dia terus berteriak, Dengan rektor di sini, bocah, histerismu sudah berakhir. Lanjutkan, gila lagi dan lihat apa yang terjadi. Kanselir, asetnya yang paling kuat adalah harta magis, pagoda Kaisar Agung. Jika Anda mengambilnya darinya, kami bisa menangani sisanya. Pagoda Kaisar Agung milik Putra Mahkota, jadi bagi anak ini untuk memilikinya adalah parodi proporsi surgawi. Semuanya tutup mulutmu, kata rektor, segera membungkam daerah itu. Saya sepenuhnya menyadari segala sesuatu tentang Yang Ki. Anda pikir Anda bisa melemparkan tuduhan palsu dan kemudian membunuhnya benar-benar keterlaluan. Jika semua orang bertingkah seperti Anda, bagaimana mungkin ada bakat yang muncul di institut? RUUUMBLE Suara kanselir mengguncang seluruh area seperti guntur, membuat kerumunan benar-benar terpana. Pada saat ini, semua orang tahu bahwa kanselir berpihak pada Yang Ki. Grand Elder Fit Virtue masih belum siap untuk menyerah. Kanselir, dia berteriak, Kamu mengatakan dengan mulutmu sendiri bahwa Putra Mahkota adalah penerusmu. Itu benar, saya mengatakan Putra Mahkota akan menggantikan saya. Tetapi menurut aturan institut demi imortal, sampai dia benar-benar menjadi rektor, dia tidak lebih dari itu seorang penerus. Dan mungkin ada penerus lain yang mungkin, yang semuanya akan berjuang untuk mendominasi. Tidak perlu lagi darimu Grand Elder Fit Virtue, mengerti tiba-tiba, tatapan rektor berubah tajam, menyerang Grand Elder Fit Virtue seperti sambaran petir. Jelas, tidak ada yang bisa dia lakukan untuk melawan, mengingatkan selir adalah seorang sage hebat. Melihat semua orang tetap diam, rektor berkata, dengarkan perintah saya. Iya pak, semua tetua agung berkata, membungkus secara formal. Kami akan mematuhi perintah Anda, rektor. Promosikan yang kika orang baru yang suci. Hadiahi dia dengan 5.000 batu roh tingkat tertinggi, dan berikan dia tanah di dunia minor kosmos. Catat masalahnya segera, dan tindak lanjuti semua hadiah dengan tergesa-gesa. Memahami. Iya pak, aku akan membawa para tetua yang dialukai bersamaku, untuk merawat mereka di tangki peremajaan jiwa. Apakah mereka pulih atau tidak akan tergantung pada keberuntungan dan keberuntungan mereka sendiri. Kanselir menjentikan lengan bajunya, dan suara mendesing bisa terdengar saat dia menghilang bersama orang-orang yang terluka dari Seven Preheaven Masters. Yang Ki melayang kembali ke tanah. Kemanapun dia melihat, orang-orang mengalihkan pandangan mereka, jelas takut memprovokasi monster jahat ini. Semua orang tahu bahwa Yang Ki telah keluar sebagai pemenang dalam konflik. Tak seorang pun di institut yang berani menentang kata-kata rektor. Bahkan putra mahkota pun tidak bisa melakukan hal seperti itu. Namun, banyak orang di antara orang banyak yang benar-benar bingung mengapa rektor begitu dermawan. Satu-satunya orang yang tahu kebenarannya adalah Yang Ki. Kanselir langsung mengatakan bahwa selama dia cukup kuat, dia bisa melanggar aturan. Tanpa segel legion dewa, itu akan menjadi cerita yang sangat berbeda, dan Kanselir pasti akan membunuhnya. Ayo pergi! Leluhur Angin dan Awan, Grand Elder Fit Virtue, tujuh Master Preheaven yang tersisa, dan tiga tetua yang murni semuanya tahu bahwa mereka tidak dapat tetap berada di Akademi Studi Saga. Leluhur Angin dan Awan memiliki seni energi tertinggi di grup, dan paling cepat pergi. Namun, Grand Elder Fit Virtue tampaknya mengambil waktu. Setelah terbang ke udara, dia berbalik untuk melihat Yang Ki dengan ekspresi ganas. Tunggu saja, Yang Ki. Begitu putra mahkota kembali, kamu mati. Ya benar, turun di sini. Yang Ki tiba-tiba membuat gerakan menggenggam, melepaskan aliran energi seperti naga. Energi melilit Grand Elder Fit Virtue dan menyaretnya kembali ke tanah. Apa yang kamu lakukan, Yang Ki? Dia berseru kaget. Tiba-tiba, dia merasakan pembatasan berlaku di sekelilingnya, membuatnya tidak mungkin untuk melarikan diri. Apa yang saya lakukan, Yang Ki berkata, berjalan ke arahnya. Membunuhmu? Tentu saja, permusuhan di antara kami belum terselesaikan. Saya orang baru yang suci sekarang, dan terus terang, saya perlu membuat pengorbanan darah untuk memperingati kesempatan itu. Anda itu, terima kasih kepada Anda, semua orang di Demi Immortal Institute akan tahu untuk tidak melewati saya. Yang Ki, dasar gug-gug sombong. Di udara, tujuh Master Preheaven yang tersisa, bersama dengan tiga tetua yang murni dan leluhur angin dan awan semuanya mulai mengutuk Yang Ki lagi. Kanselir sudah menyelesaikan banyak hal, tapi kamu masih bertingkah seperti orang gila. Jangan bilang kamu benar-benar menganggap Institut Demi Immortal sebagai tidak berdaya. Apakah Anda tidak khawatir tentang semua orang bergabung untuk membunuh Anda? Apakah Anda benar-benar ingin membuat marah Rektor dan para tetua penegah hukum? Sampah? Kalian semua? Kata Yang Ki. Tombak Dewa Infernal miliknya tiba-tiba muncul di tangannya. Putra Mahkota sepenuhnya menentang semua aturan di kompetisi seni bela diri antar lembaga. Anda tahu mengapa kekuasaan? Dan tahukah Anda mengapa Rektor tidak menghukum saya? Dan pada kenyataannya, mempromosikan saya menjadi orang baru yang suci menurutmu itu karena dia menyukaiku tidak? Itu karena aku punya pendukung yang bisa mengalahkan kanselir dalam hitungan detik. Dengan kekuatan seperti itu, aku seperti Putra Mahkota. Saya benar-benar bisa mengabaikan aturan. Apa Anda mendapat dukungan dari sage hebat leluhur angin dan awan, tujuh master preheaven, dan tiga tetua yang murni tampak terkejut dengan berita ini? Jika benar Yang Ki mendapat dukungan dari seorang sage agung, dia dapat dengan mudah mengabaikan peraturan, seperti halnya Putra Mahkota. Mustahil. Patriarch Cloud berkata, Jika kamu tidak percaya padaku, lakukan sesuai keinginanmu. Mengabaikan Grand Elder lainnya, Yang Ki mengambil langkah lain menuju Grand Elder Fit Virtue yang gemetar. Semua orang yang diharapkan Grand Elder Fit Virtue akan membantunya hanya melihat, dan hasilnya adalah teror murni memenuhi matanya. Masalah itu telah selesai. Yang Ki adalah orang baru yang suci. Namun, dia jelas tidak puas dengan apa yang terjadi. Tanpa diduga, dia akan membunuh Grand Elder Fit Virtue di depan semua penonton. Itu adalah tindakan keterlaluan yang melewati batas bagi banyak tetua agung yang hadir. Pada saat ini, Yang Ki telah menjadi musuh publik yang setiap orang merasa berhak untuk menghukumnya. Tetapi fakta bahwa dia didukung oleh seorang grit sage, seseorang yang bahkan tidak berani ditentang oleh kanselir, berarti bahwa para tetua agung tidak dapat melakukan apa-apa selain memandang dengan hati berdebar-debar. Bagaimanapun, mereka semua seperti semut dibandingkan dengan sage hebat. Beberapa orang yang hadir telah berencana untuk memberi tahu legendaris domain pribadi, dengan harapan mereka akan datang untuk menghancurkan Yang Ki. Tapi kemudian mereka memikirkan kembali apa yang baru saja terjadi dengan rektor. Semua orang tahu bagaimana kanselir melakukan sesuatu, dan tindakannya membuat mereka ketakutan. Kebenarannya jelas Yang Ki didukung oleh seseorang yang tidak dapat diprovokasi oleh siapapun. Karena penampilannya yang sangat sombong, Yang Ki membuat banyak musuh baru. Namun, pembicaraan tentang dia memiliki sage hebat sebagai pendukungnya menyebabkan semua orang menggigit lidah mereka. Ali-ali berpikir bahwa dia mendorong hal-hal terlalu jauh, mereka sekarang takut padanya. Sekarang, tidak ada yang berani berkelahi dengannya, dan faktanya, banyak orang mungkin akan mulai menciumnya. Itu hanya sifat manusia untuk menggertak yang lemah dan takut yang kuat. Kakau didukung oleh seorang sage hebat Grand Elder Fit Virtue tergagap, wajahnya berubah menjadi hijau. Dia sebelumnya berasumsi bahwa Yang Ki bukan siapa-siapa, udik desa dari sarang semut yaitu Yanhaven. Dia tidak mungkin memiliki pendukung kuat di belakang layar, dan jelas merupakan tipe orang yang bisa dihancurkan dengan mudah. Tapi sekarang, dalam sekejap mata, ayam kurus itu telah berubah menjadi burung phoenix yang perkasa. Dengan dukungan dari Gritsage, Yang Ki secara teoritis dapat menemukan institut kelima di benua kaya subur. Ya, Grand Elder Fit Virtue, sedikit yang kamu tahu bahwa Euphoria Godstone yang kamu berikan padaku sebenarnya sangat membantu. Kekuatan Gritsage dengan mudah meniadakan energi celaka, dan memberi saya akses ke intisari kekuatan hidup murni di dalam batu. Begitulah cara saya menjadi seorang legendaris. Pada titik ini, Grand Elder Fit Virtue benar-benar kecewa. Kamu berbohong. Anda tidak memiliki pendukung Gritsage. Ini adalah gertakan. Sesepuh, kalian semua, bantu aku membunuhnya. Penentang hukum dan prinsip seperti dia harus mati. Dia sebenarnya mencoba. Sebelum dia bisa selesai berbicara, sebuah tombak menusuk dadanya, dan mulai dengan rakus melahap kekuatan hidupnya. Sesaat kemudian, jiwanya hancur, dan daging dan darahnya menguap. Api yang mengamuk menelan seluruh tubuhnya. Ceritan kesakitan terdengar, sampai tidak ada yang tersisa dari Grand Elder Fit Virtue selain abu yang melayang. Yangki telah membunuhnya tepat di depan semua orang. Kesombongan macam apa ini? Pelanggaran aturan macam apa? Ini melampaui putra mahkota dalam segala hal. Itu seperti pepatah kuno, tunduk padaku dan makmur, atau lawan aku dan binasa. Dia telah menebas seorang tetua tepat di tengah-tengah kerumunan besar. Di satu sisi, legendaris jelas merupakan ahli top, orang-orang yang disebut sebagai pejuang energi di zaman kuno. Mereka memahami hukum magis, dan dianggap sebagai orang penting di institut, mirip dengan para patriark. Mereka seperti tokoh mitologi bagi semua siswa lain, dan menjadi subjek kecemburuan universal. Tapi sekarang, orang seperti itu telah tewas, dibunuh oleh Yangki. Grand Elder Fit Virtue, Orang yang telah begitu lama memimpin Hall of Fits and Virtue, seseorang dengan ketenaran dan keagungan yang tak ada bandingannya, telah meninggal. Selanjutnya, dia adalah orang yang secara pribadi telah dibantu oleh putra mahkota. Yangki mendengus dingin. Kebajikan prestasi penatua agung ini menggunakan jabatan publiknya untuk keuntungan pribadi. Selama bertahun-tahun, tangisan keluhan telah meningkat tentang kegiatan kriminalnya. Mengeksekusinya adalah satu-satunya cara untuk menegakkan keadilan di institut ini. Faktanya, jika ada orang yang hadir pernah menjadi korban intimidasi Grand Elder Fit Virtue, beritahu saya sekarang, dan saya akan melaporkan masalah ini kepada rektor. Dan saya kira kita akan membutuhkan Grand Elder Fit Virtue baru. Di udara, leluhur angin dan awan, tujuh master preheaven, dan tiga tetua yang murni menatap abu yang tersisa dari Grand Elder Fit Virtue, dan masih bisa mendengar jeritan sekaratnya. Keheningan memerintah, mengabaikan kerumunan, Yangki memandang Putri Suci Money Flowers. Sebagai orang baru yang suci, saya bertindak lebih dulu dan melapor kemudian. Saya akan segera memberikan pernyataan kepada rektor, di mana saya menyarankan Anda mengambil alih tanggung jawab menjalankan Hall of Fit and Virtue. Tidak menunggu jawaban, dia terbang dan menghilang ke lautan awan, di mana dia menuju ke dunia kecil. Masalah itu telah selesai, dan kematian Grand Elder Fit Virtue sudah menyebabkan kegemparan besar di institut. Yangki telah melanggar aturan dengan cara yang mencolok, dan itu pasti akan menimbulkan kritik. Namun, apa yang telah dia lakukan sangat efektif. Apa Yangki dengan hianat membunuh Grand Elder Fit Virtue, kan di depan umum jangan bilang tetua agung penegak hukum tidak muncul. Dalam aspek ruang waktu yang tersembunyi di suatu tempat di institut itu adalah Master Wien Genleman dari Genleman Society. Dia berada di tengah-tengah wilayah pribadinya, yang berkedip-kedip dengan lima warna bercahaya, mencerminkan kekuatan lima fase, dan menyerap kekuatan kekerasan dari kekosongan selama beberapa kilometer ke segala arah. Aspek ruang waktu yang dia tempati dipenuhi dengan perahara spasial yang kejam yang dia lalui dengan sangat hati-hati. Itu benar-benar lokasi yang berbahaya. Master Wien Genleman berada di transformasi legendaris ke-6, menjadikannya legendaris domain pribadi. Ketika dia berlatih kultivasi, dia bisa menyerap energi empirean dan mengerikan dari langit dan bumi, yang perlahan tapi pasti mendorongnya ke tingkat legendaris dewa hantu. Ada domain lain di area ini, dipenuhi dengan kilat dan guntur. Di dalam domain itu ada seseorang yang tampak seperti dewa petir, dan yang sedang berbicara dengan Tuan Angin. Dia adalah pemimpin dari Five Lightning Society, orang baru suci yang sangat kuat bernama Unparalleled Lightning. Keduanya telah menerima kabar tentang kejadian baru-baru ini, dan saat ini sedang mendiskusikannya. Berbicara secara logis, kata petir yang tak tertandingi, kanselir seharusnya membunuhnya. Sebaliknya, dia membiarkannya pergi, dan bahkan mempromosikannya menjadi orang baru yang suci. Satu hari telah berlalu, dan tidak ada seorang pun dari tim penegah hukum yang melakukan apapun. Kanselir pasti menyuruh mereka menahan diri. Sepertinya Grand Elder Fit Virtue mati sia-sia. Jadi apa yang Anda pikirkan Tuan Wingenleman berkata, ekspresi muram di wajahnya. Apakah Yangki benar-benar mendapat dukungan dari sage hebat tapi siapa mungkinkah rektor dari lembaga lain atau mungkin kaisar dari dinasti leluhur sage orang bijak hebat tidak bisa dianggap enteng. Faktanya, tak satu pun dari keduanya mendapat dukungan dari seseorang seperti itu. Saya akan mengatakan ada kemungkinan 80 hingga 90 persen dia melakukannya. Namun, kita masih perlu melihat masalah ini lebih dekat. Jangan lupa, dia memiliki pagoda kaisar agung. Dibutuhkan tingkat energi sejati yang tak terbayangkan untuk menggunakan benda itu, dan dia bisa. Dia pasti bisa melawan orang di atas levelnya saat ini. Dia memusnahkan tujuh master preheaven, dan memotong Crown Prince Society sedikit, yang menguntungkan kita. Tidak masalah bagaimana kita menggagalkan perkumpulan Putra Mahkota sekarang. Begitu Putra Mahkota kembali, mereka akan menjadi sangat arogan seperti biasanya. Tuan Angin Genleman mengerutkan kening. Dia bilang dia akan kembali dalam 5 tahun, tetapi berdasarkan informasi saya, saya akan mengatakan itu paling lama 1,5 tahun. Ketika itu terjadi, dia akan melenyapkan semua orang. Kami tidak akan memiliki kesempatan melawannya begitu dia menjadi sage hebat. Jadi apa yang kita lakukan jangan bilang kita harus bergabung dengan Yangki. Kita lihat saja, Yangki sangat kuat, tapi bukan berarti grit sage bisa terus mengawasinya. Dan jika Putra Mahkota menjadi sage hebat, dia mungkin menghancurkan pendukung itu, dan membunuh Yangki. Mari kita lihat seberapa banyak kemajuan Yangki dalam kultifasinya selama beberapa bulan ke depan. Yang mengatakan, kita mungkin juga mulai mendapatkan gambaran tentang sikapnya. Mengapa kita berdua tidak memberikan ucapan selamat resmi kepadanya karena telah menjadi orang baru yang suci? Tentu, itu terdengar seperti ide yang bagus. Jauh di dalam dunia minor kosem adalah sebuah istana besar yang saat ini bergema dengan gemuruh-gemuruh. Kutukan, kutukan, aku tidak percaya dia membunuh seorang kakek tua legendaris. Dia memperlakukan hukum institut demi imortal seperti sampah. Jika Hall of Law Enforcement tidak melakukan sesuatu, bagaimana kita bisa mengharapkan orang untuk mendengarkan kita di masa depan bagaimana institut demi imortal dapat terus berfungsi. Plakat di luar candi yang sangat besar ini hanya memiliki dua karakter penegakan hukum. Para tetua agung dari tempat ini sangat ganas dan menakutkan, dan bisa membunuh orang seperti memanen gandum. Siapapun yang mendengar nama mereka, apakah mereka pengikut kejahatan, atau murid kebenaran, akan dipenuhi dengan ketakutan yang luar biasa. Sulit untuk mengatakan berapa banyak pengkhianat di demi imortal institute yang telah dieksekusi oleh mereka selama bertahun-tahun. Tapi sekarang, setiap anggota Hall of Law Enforcement mendidih dalam ketidakpuasan. Beberapa saat yang lalu, mereka telah diberi pesan dari rektor, secara khusus menginstruksikan mereka untuk tidak meminta pertanggungjawaban yang kikarena membunuh Grand Elder Fit Virtue. Rektor mengatakan bahwa dia didukung oleh seorang sage hebat, dan saya akan mengatakan bahwa siapapun itu, ada kemungkinan besar dia bahkan melampaui kanselir. Apakah Anda akan menghukum seseorang seperti itu apakah Anda hanya ingin terbunuh, atau institut demi imortal digulingkan. Pada titik ini, pembawa pesan terus berbicara. Grand Elders dari Hall of Law Enforcement, saya mengerti bahwa Anda membenci kejahatan, tetapi sekarang bukan waktunya untuk membiarkan emosi Anda memengaruhi pengambilan keputusan Anda. Tunggu dengan sabar dan lihat bagaimana situasinya berkembang. Bagaimana dengan aturannya seseorang bertanya. Kami memiliki aturan untuk memberikan hukuman berat kepada mereka yang tidak cukup kuat untuk melanggarnya. Ketika aturan berkonflik dengan seseorang yang cukup kuat, aturan itu akan hancur, dan cara lama disingkirkan. Ketika itu terjadi, itu berarti saatnya telah tiba untuk aturan baru. Begitulah cara hidup bekerja. Grand Elders, Anda mewakili cara lama. Saya telah dikirim ke sini hari ini untuk memberitahu Anda bahwa, sampai Putra Mahkota muncul dari pengasingan dan bertarung habis-habisan dengan Yang Ki, Anda harus mengabaikan apapun yang dilakukan Yang Ki. Jika tidak, Anda mungkin akan berakhir mati. Memahami. Pemilik suara misterius ini adalah orang yang paling dipercaya oleh rektor. Oleh karena itu, meskipun semua orang di Aula Penegakan Hukum hampir gemetar karena marah, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Pemilik suara misterius itu terkekeh, lalu menghilang tanpa jejak. Yang Ki, ah, Yang Ki, siapa kamu sebenarnya aku mulai sangat penasaran. Pada saat itu, Aula Penegakan Hukum menjadi sunyi. Pada akhirnya, ancaman dari seorang Gritsage sudah cukup untuk menghancurkan apapun dan segalanya. Di suatu tempat di dunia kecil, Yang Ki duduk di tengah sebuah rumah besar. Meskipun kelihatannya terbuat dari batu giok dan permata, itu sebenarnya terbuat dari energi abadi. Itu adalah lokasi di mana dia bisa beristirahat sepenuhnya dengan nyaman, atau fokus sepenuhnya pada kultifasi, semua tanpa khawatir ada yang mengganggunya. Rumah dimensional ini adalah tipe yang hanya bisa ditempati oleh orang baru yang suci. Saat ini, Putri Suci Money Flowers bersamanya. Yang Ki, apakah kamu benar-benar mendapat dukungan dari seorang sage hebat Anda seharusnya berhenti saat Anda berada di depan hari ini? Membunuh Grand Elder Fit Virtue akan membangkitkan kemarahan publik. Kemarahan publik jangan khawatir. Apa yang saya lakukan hari ini tidak hanya akan membangkitkan kemarahan publik, tetapi juga akan menimbulkan ketakutan. Saya perlu menunjukkan kepada orang-orang bahwa saya benar-benar percaya diri. Berikan beberapa hari lagi, dan masyarakat lain akan datang untuk menawarkan ekspresi niat baik. Kamu masih belum menjawab pertanyaanku, Yang Ki. Apakah Anda memiliki sage hebat yang mendukung Anda, atau tidak Putri Suci Money Flowers jelas tidak mau membiarkan topik itu jatuh begitu saja. Jika Anda melakukannya, maka saya akan mengatakan Anda aman. Bahkan Putra Mahkota tidak akan bisa melakukan apapun padamu. Tetapi jika Anda tidak melakukannya, dan hanya menggunakan beberapa trik untuk membuatnya tampak seperti Anda melakukannya, Anda sedang bermain api. Ini rahasia? Jawab Yang Ki. Alih-alih memberikan penjelasan lebih lanjut, dia tiba-tiba mengulurkan tangannya, memperlihatkan batu roh seukuran kenari yang entah bagaimana mengingatkan pada pagoda Kaisar Agung. Itu adalah batu roh berdaulat, sesuatu yang jarang terlihat di dunia, karena biasanya digunakan untuk tujuan kultifasi oleh orang bijak agung. 1. Mata Putri Suci Money Flowers melebar. Apakah itu? Ya, batu roh tingkat kedaulatan. Jangan tanya dari mana saya mendapatkannya. Ambil lah, dan basis kultifasi Anda akan meningkat dengan pesat. Segera, Anda akan menjadi Grand Elder Fit Virtue yang baru, dan Anda akan membutuhkan basis kultifasi yang kuat untuk tetap berkuasa. Oke, jawabnya, mengambil batu roh. Dari zaman kuno hingga sekarang, batu roh tingkat kedaulatan telah dianggap yang terbaik dari yang terbaik di benua Kaya Subur. Secara harfiah tidak ada jenis batu roh yang lebih baik. Saya memiliki beberapa jurus mematikan yang belum dapat saya kembangkan karena kurangnya kekuatan, tetapi sekarang itu tidak akan menjadi masalah. Bagaimana kabar bibi susu Yangki tiba-tiba bertanya? Susukan selir membawanya ke aspek lain dari ruang waktu untuk dididik oleh beberapa tetua utama. Mudah-mudahan, dia dapat sepenuhnya membangkitkan potensi tubuh Sprite 7 Aperturnya sekarang. Dalam hal itu, mereka memandangnya lebih penting daripada Putra Mahkota. Beristirahatlah dengan tenang. Bahkan ketika Putra Mahkota menjadikan selir, dia tidak akan bisa menentang para tetua utama. Baiklah, kata Yangki sambil mengangguk. Kalau begitu, kurasa waktunya telah tiba untuk berpisah. Jaga dirimu. Saya tidak akan melupakan hadiah ini, Yangki. Aku akan membayarmu kembali suatu hari nanti. Tiba-tiba, dia menghilang ke dalam bayangan kabur saat dia kembali ke rumahnya sendiri di dunia kecil. Pada akhirnya, hanya legendaris yang benar-benar dianggap penting di institut. Faktanya, dalam keadaan darurat, dunia minor kosmos sebenarnya bisa menyelinap melalui kehampaan dan meninggalkan seluruh benua kaya subur, membawa semua legendaris ke tempat yang aman. Tentu saja, itu hanya akan dilakukan dalam keadaan darurat yang ekstrim, karena akan melibatkan kehilangan semua siswa tingkat bawah. Bagaimanapun, Yangki sekarang sangat penting sehingga institut tidak akan membuangnya begitu saja. Satu-satunya orang yang bisa secara langsung menyakitinya adalah seseorang yang begitu kuat sehingga mereka bisa mengabaikan aturan, sama seperti dia. Sampai sekarang, dia adalah satu-satunya orang di rumahnya yang luas, dan untuk beberapa alasan, dia merasa sedikit kesepian. Namun, dia menggelengkan kepalanya untuk menghilangkan perasaan seperti itu, dan mulai mempertimbangkan masalah yang ada. Saat ini, ia telah memantapkan dirinya sebagai individu yang bergengsi di institut. Sayangnya, itu semua karena segel legion dewa, yang bukan sesuatu yang benar-benar bisa dia andalkan. Apa yang akan terjadi jika segel legion dewa tidak berfungsi saat dia membutuhkannya lagi jawabannya sederhana dia akan mati. Untuk saat ini, hal terbaik yang harus dilakukan adalah tetap mengasingkan diri dan mendorong kultifasinya lebih tinggi secepat mungkin. Paling tidak, dia harus mencapai transformasi legendaris ketiga. Begitu dia menjadi legendaris ruang void, dan memahami fluktuasi spasial, dia akan memiliki akses ke lebih banyak formasi mantra di pagoda Kaisar Agung, dan pasti akan mampu menangani orang-orang dalam transformasi legendaris ke-6. Jika dia bertemu dengan seseorang seperti itu sekarang, dia pasti akan berada dalam masalah besar. Kecuali segel legion dewa membelanya, dia akan terpaksa melarikan diri, dan kemungkinan akan terluka parah setelah itu. Yah, mengingat berapa banyak batu roh yang saya miliki, saya hanya akan fokus sepenuhnya pada kultifasi. Jika saya tidak dapat membuat kemajuan kultifasi, maka saya tidak berguna. Saya perlu meningkatkan fisik saya, dan menguasai praharap psikis. Kemudian, dengan semangat dan jiwa yang lebih kuat, saya dapat mencapai transformasi kedua. Melambaikan tangannya, dia memanggil setumpuk batu roh kelas kerajaan. Seketika, gelombang energi roh yang kuat menyebabkan gambar manusia, naga, harimau, angin, awan, istana, dan lainnya terbentuk di sekelilingnya. Dia menggunakan batu roh untuk membentuk formasi di sekelilingnya, yang memungkinkan dia untuk menyatukan energi roh di area tersebut menjadi satu simpul, mata kaya subur yang persis seperti yang ada di pagoda Kaisar Agung. Meskipun dia tidak pernah menjadi ahli formasi mantra, dia memiliki beberapa pengalaman. Formasi khusus ini adalah salah satu yang lebih kuat dari pagoda Kaisar Agung, dan itu disebut formasi dewa kaya subur. Adapun aspek kaya subur, itu mengacu pada kemakmuran, kelimpahan, berkah, dan kepuasan. Butuh 10 ribu batu roh kelas kerajaan untuk mengatur formasi, tetapi dia yakin itu akan cukup untuk mendorong basis kultivasinya ke tingkat yang lebih tinggi. Secara umum, akan jarang seorang legendaris menggunakan 100 batu roh kelas kerajaan dalam kultivasi. Bahkan Grand Elder Fit Virtue yang korup pun tidak akan mampu paling-paling, dia akan menggunakan kelas tertinggi. Faktanya, banyak legendaris harus puas dengan batu roh kelas menengah atau tinggi. Fakta bahwa Yang Ki baru saja dengan santai menghasilkan 10 ribu batu kelas kerajaan akan menyebabkan sebagian besar ahli pingsan karena kaget. Tentu saja, seni energinya membutuhkan berkali-kali kekuatan yang dilakukan orang lain. Itu adalah sensasi yang sangat menyenangkan untuk duduk dalam formasi mantra yang ditenagai oleh begitu banyak batu roh dia hampir merasa seperti makhluk abadi. Dalam beberapa situasi, perasaan seperti ini bisa berbahaya. Tidak ada kekurangan individu yang telah disergap saat terperangkap dalam perasaan kultivasi yang memabukkan, dan akhirnya mati. Itulah mengapa selalu yang terbaik untuk memilih lokasi yang aman untuk budidaya. Dan ada beberapa tempat yang lebih aman daripada dunia minor kosem. Waktunya untuk memperkuat fisik saya. 5 Fasa Item Dewa Energi roh mengalir ke Yang Ki, dan saat memasuki meridiannya, gesekan antara itu dan energi sejatinya menyebabkan nyala api muncul di dalam dirinya. Api sejati memakan harta 5 Fasa, lampu langit, kapak pisau Razor Gold, tembak Mulberry, air singularitas, dan pasir Yellow Dragon, mengubahnya menjadi cairan-cair yang mengalir ke kedalaman 5 Jeroannya. Dalam sekejap mata, harta itu menjadi bagian dari dirinya. Tiba-tiba, Yang Ki merasa seolah-olah 5 Jeroannya berisi koordinat spasial yang dapat terhubung ke aspek ruang yang sama di mana 5 Fasa Harta itu berasal. Menghirup, dia menyebabkan energi intisari unsur murni dari 5 Fasa mengalir ke dalam dirinya. Dengan itu, kekuatannya dari Gad Mamot penghancur neraka dan fisik Tuan yang berdaulat semakin kuat. Harus menjadi lebih kuat. Tanpa ragu-ragu, dia sepenuhnya menggunakan energi dari semua batu roh kelas kerajaan. Pada saat yang sama, dia membuka portal nerakanya dan mengirimkan aliran hantu iblis ke dalam wadah api nerakanya. Dia juga menggambar daging asura di pagoda kaisar agungnya, yang mendorongnya ke tingkat yang lebih tinggi. Bang! Bam! Ledakan terdengar di dalam dirinya saat energi vital berputar-putar di tubuhnya seperti naga. Mempertimbangkan teknik yang dia kembangkan, kombinasi keduanya seperti drako mamot. Dia adalah aspek raksasa, dan energi adalah aspek naga. Dia adalah satu dengan energi, dan darah, jiwa, dan rohnya mengalami transformasi berlipat ganda. Yang Ki memperoleh pencerahan pada tingkat yang sangat misterius dan penuh teka-teki. Di dalam dirinya, satu demi satu partikel meledak. Beberapa saat sebelumnya, dia memiliki kekuatan seribu mega mamot kuno, tetapi sekarang, jumlah yang sama terbangun di dalam dirinya. Inilah yang datang dengan level legendaris, alam kuno dari prajurit energi yang kuat dengan setiap terobosan yang dia buat, kekuatannya meroket. Kekuatan 2000 mega mamot membuat tubuh kedagingannya semakin kuat saat api memurnikannya, fisik Tuhan yang berdaulat menjadi lebih abadi. Setiap inci dari dirinya berkilauan seperti kristal. Daging dan darahnya bisa dianggap sempurna dalam segala hal, begitu juga dengan tulangnya. Harta lima fase dalam lima jeroannya terus menarik kekuatan lima fase, menciptakan siklus tanpa akhir, dan mendorong transformasinya dengan kekuatan alam semesta, kekuatan yang merupakan aspek dari Tuhan yang berdaulat sejati. Tiba-tiba, mata maha dewa terbuka, dan di dalam pupilnya terdapat siklus penghancuran dan penciptaan berbagai dunia dan alam eksistensi yang tidak pernah berakhir. Itu hampir seperti mimpi. Dengan menggunakan harta lima fase untuk terhubung dengan lima hubungan spasial itu, yang kidapat menggunakan kekuatan maha dewa untuk mengubah energi sejatinya sendiri menjadi energi sejati penguasa yang berdaulat. Bahkan secarik energi sejati jenis itu akan jauh melampaui kultifator lain di levelnya. Bagaimanapun, itu berada pada level yang sama dengan kekuatan universal itu sendiri. Pagoda Kaisar Agung bergetar saat merasakan kekuatan Tuhan yang berdaulat sejati. Bagaimanapun, penciptanya telah menggunakan kekuatan seperti ini di masa lalu, yang menunjukkan bahwa itu mengandung potensi untuk mendorong pagoda ke tingkat yang lebih tinggi dari sebelumnya. Kekuatan penguasa yang berdaulat mengubah Yangki pada tingkat yang mendasar, dan saat itu melewatinya, dia membuka matanya, dan badai psikis yang kuat dapat dilihat di kedalamannya. Saat itu berputar ke dalam mansionnya, retakan mulai menyebar di dinding, seolah-olah akan meledak. Akhirnya, dia mencapai batas transformasi bentuk darah, dan memicu badai psikis. Itu, pada gilirannya, berarti dia semakin dekat dengan transformasi roh jiwa. Dalam transformasi roh jiwa, adalah mungkin untuk menggunakan praharap psikis untuk mulai menembus ruang itu sendiri, untuk melihat kekedalaman terdalamnya. Setelah itu, ketika dia dengan sempurna menggabungkan pikiran dan tubuhnya, dia akan mencapai tingkat berikutnya, transformasi ruang void. Luar angkasa adalah hal yang sangat misterius. Tidak ada tubuh kedagingan yang bisa menembus ruang dengan sendirinya, tidak peduli seberapa kerasnya itu. Hanya kekuatan praharap psikis yang bisa melakukan itu. Saya akhirnya menguasai praharap psikis. Berikutnya adalah benar-benar mencapai transformasi roh jiwa. Yang kis sekarang dipenuhi dengan kekuatan 2000 megamamot kuno. Fisik Tuan yang berdaulat mulai bermetamorfosis, namun, dia masih belum mencapai transformasi legendaris kedua. Meskipun badai psikis memungkinkan dia untuk merasakan variasi ruang di sekitarnya, dia tidak bisa memasukinya. Transformasi roh jiwa sangat kuat, dan memungkinkan seseorang untuk memasukkan roh dan jiwanya ke dalam ruang, dan merasakan fluktuasi sekecil apapun di dalamnya. Sayangnya, tidak peduli seberapa kuat roh dan jiwa seseorang, dan tidak peduli seberapa kuat badai psikis, itu hanya mungkin untuk merasakan ruang, tidak secara harfiah merobek atau menembusnya. Kemampuan itu hanya datang dengan transformasi ketiga, transformasi ruang void. Saat ini, perharap psikis Yang Ki tidak dapat sepenuhnya menembus ruang, dan karena itu, ia belum dapat mencapai transformasi roh jiwa. Dia tidak keberatan. Lagi pula, hanya perlu sedikit lebih banyak kultifasi untuk berhasil. Kebanyakan orang yang menggunakan jumlah batu roh yang sama akan dengan mudah mencapai transformasi ke-8 atau ke-9. Tetapi bagi Yang Ki, jumlah energi yang diberikan tidak cukup. Seni energi kelas dewa bisa menghabiskan sejumlah besar batu roh. Dia mengendalikan badai psikis, dan memasukkan inderanya ke dalam tubuhnya untuk memeriksa transformasi apa yang telah terjadi. Untuk satu hal, kekuatan penguasa yang berdaulat di dalam dirinya membuat energi sejatinya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Jika energi sejatinya sebelumnya dapat disamakan dengan air, maka energi sejatinya saat ini adalah seperti merkuri. Mereka ada di dua tingkat yang sama sekali berbeda. Sebelumnya, dia perlu menuangkan sebagian besar energi sejati ke dalam pagoda Kaisar Agung untuk membuatnya bekerja. Tapi sekarang, butuh satu hembusan nafas agar formasi mantra bekerja seperti orang gila. Pada saat ini, kekuatan pagoda Kaisar Agung telah mencapai tingkat lain. Di dalam pagoda, Patriark Frostdreck dan Bladesar Money Rivers dapat merasakan perubahannya, dan sangat terkejut. Bahkan, mereka berdua berlutut untuk bersujud. Tuanku, kekuatanmu luar biasa. Patriark Frostdreck berkata, seni energimu cukup kuat untuk memetik bintang dan merebut bulan, dan bahkan menyatukan benua di bawah kendalimu. Dia tidak lagi menganggap dirinya bagian dari aliansi kain kafan surga. Dia melayani Yangki, dan tetap berada di pagoda Kaisar Agung, di mana dia akan membantu memperkuat formasi mantra. Sejujurnya, Patriark Frostdreck tidak terlalu penting bagi Yangki lagi. Bahkan nonari Liefeseizer seperti semut baginya sekarang. Di sisi lain, Bladesar Money Rivers bisa sedikit lebih berguna. Dia berada di transformasi ketiga, cukup tinggi sehingga, tanpa pagoda Kaisar Agung, Yangki akan kesulitan mengalahkannya dalam pertarungan. Kalian berdua fokus pada kultifasimu, kata Yangki. Semakin kuat aku, semakin itu akan menguntungkanmu. Menempatkan pagoda Kaisar Agung, dia mengeluarkan batu roh tingkat ke Kaisaran, yang memancarkan aura kuat saat dia melihatnya. Pertanyaan utama yang dia miliki adalah bagaimana menggunakannya untuk mencapai transformasi roh jiwa. Lagi pula, jika pagoda Kaisar Agung sudah jauh lebih kuat, lalu jika dia mencapai transformasi roh jiwa, dan mengumpulkan lebih banyak energi sejati Tuhan yang berdaulat, lalu seberapa kuatkah itu dia tidak sabar untuk mencari tahu. Dengan itu, dia membuka pintu istana dimensionalnya, membiarkan energi abadi sembilan yang dari dunia minor kosmos mengalir ke dalam. Memanfaatkan energi, dia memadatkannya sampai seperti serum abadi. Kemudian, dia mengencangkan cengkeramannya pada batu roh tingkat ke Kaisaran, menyebabkan nyala api yang sebenarnya meletus dan menyalakan serum. Pada saat yang sama, portal neraka muncul di belakangnya, yang dia gunakan untuk memanggil roh-roh jahat yang kuat. Itu, dikombinasikan dengan kekuatan daging dan darah asura, sekali lagi berubah menjadi energi sejati penguasa yang berdaulat, salah satu bentuk kekuatan tertinggi di alam semesta. Tentu saja, ada banyak sumber kekuatan di alam semesta, hampir tak terhingga jumlahnya. Energi abadi sembilan yang, energi sejati kekosongan besar, bersihkan surga energi sejati, ada banyak jenis dan jenisnya, ada yang levelnya lebih tinggi, ada yang levelnya lebih rendah. Pada zaman kuno, istilah kekuatan universal, digunakan untuk menentukan peringkat energi tingkat tinggi tertentu. Namun, praktik seperti itu telah berakhir bertahun-tahun di masa lalu. Adapun energi abadi sembilan yang, itu hanya penggunaan moderat. Meskipun itu lebih baik daripada tidak sama sekali, dibandingkan dengan Sovereign Lord True Energy, itu sebenarnya tidak seperti apa-apa. Tanpa daging dan darah asuran Everdeying, tidak akan mudah bagi Yang Ki untuk meningkatkan energi itu. Saat ini, dia hanya perlu melanjutkan prosesnya, mendorong lebih keras menuju transformasi, dan menjadi legendaris roh jiwa. Namun, saat dia akan melanjutkan sesi kultifasinya, tidak buruk sama sekali, Saudara Yang Ki, Anda benar-benar dapat menyerap energi itu. Jika Anda terus melakukannya, Anda akan menyedot tempat ini hingga kering dari energi abadi sembilan yang, Betul sekali, sekarang Anda adalah orang baru yang suci, Saudara Yang Ki, kami benar-benar harus datang untuk mengucapkan selamat. Apakah mungkin untuk memasuki rumah Anda? Siapakah kalian berdua Yang Ki bertanya, menjaga kewaspadaan penuh. Meskipun dia berada di dunia kecil, dia tahu bahwa bahaya mengintai di mana-mana, dan dia tidak boleh lengah. Tuan Angin Tuan, Petir Yang Tak Tertandingi. Dalam iringan dengan suara-suara, dua individu muncul. Dan yang mengejutkan, mereka begitu kuat sehingga mereka benar-benar bisa mengabaikan pertahanan rumahnya. Bukannya menunggu di luar, mereka langsung masuk. Tuan Angin Tuan, Petir Yang Tak Tertandingi, para pemimpin masyarakat Tuan-Tuan dan masyarakat Lima Petir, dua organisasi paling kuat di institut di sebelah masyarakat Putra Mahkota. Yang kita tahu persis apa yang terjadi di sini. Kedua individu ini jauh lebih kuat daripada mas terjadi ceruks, dan setidaknya dalam transformasi legendaris kelima. Jelas, mereka dapat menghasilkan domain pribadi mereka sendiri, atau memiliki harta magis yang dapat menghasilkan efek yang sama. Wajar jika orang seperti itu bisa melewati pertahanan mansionnya. Master Win Genleman melihat Yang Ki ke atas dan ke bawah dan kemudian berkata, kamu membuat keributan di Akademi Studi Sage, Saudara Yang Ki. Anda menghancurkan tujuh Master Preheaven, leluhur angin dan awan, dan tiga tetua yang murni. Dan kemudian Anda membunuh Grand Elder Fit Virtue. Bicara tentang pelanggar aturan, Anda menyebabkan badai seperti yang terjadi hanya setiap hari. Setiap beberapa ribu tahun. Anda pasti menempatkan masyarakat putra mahkota di tempat mereka untuk saat ini. Yang Ki tersenyum tipis. Saya hanya beruntung dan membuat takutkan selir. Mempertimbangkan basis kultifasi saya, saya mungkin seharusnya mati. Saya minta maaf untuk akomodasi mentah di sini. Saya bahkan tidak punya teh untuk disajikan. Tolong, saya harap Anda tidak tersinggung. Tidak apa-apa, kata petir yang tak tertandingi. Dia adalah orang yang tinggi dan kekaryang, bahkan dengan tangan terlipat di belakang punggungnya, tampak seperti gunung. Dia juga tampaknya terus-menerus dikelilingi oleh gemuruh guntur yang teredam. Alasan kami datang hari ini adalah karena kami ingin bergabung dengan Anda untuk melawan putra mahkota. Sekarang setelah Anda menjadi orang baru yang suci, Anda memenuhi syarat untuk memulai masyarakat Anda sendiri jika Anda mau. Jika Anda tidak terbiasa dengan semua detailnya, kami dapat membantu. Bagaimanapun, itu akan cocok bagi Anda untuk membangun basis kekuatan. Selalu ada hal-hal yang orang penting seperti kami bertiga tidak bisa lakukan secara pribadi. Memiliki pelayan untuk membantu tugas-tugas kecil bisa sangat bermanfaat. Yah, saya sebenarnya mendirikan masyarakat saya sendiri beberapa waktu lalu. Saya tidak pernah mengumumkannya secara terbuka. Ini disebut masyarakat sage monark. Ini didasarkan pada pepatah lama yang Anda dengar di sekitar institut bijak di dalam, raja di luar. Masyarakat sage monark, Lightning dan Master Wingenleman yang tak tertandingi bertukar pandang, lalu mengangguk. Nama yang bagus, kata Master Wingenleman. Kalau begitu, mari kita mulai bisnis. Kita perlu memutuskan apa yang harus dilakukan tentang masyarakat putra mahkota. Yangki sudah tahu selama ini mengapa keduanya datang berkunjung, jadi dia tidak membuang waktu untuk membahas hal-hal penting. Seperti yang Anda tahu, putra mahkota dan saya adalah musuh bebuyutan, dan tidak mungkin kita bisa mendamaikan perbedaan kita. Begitu dia keluar dari pengasingan, hal pertama yang akan dia lakukan adalah mencariku. Sayangnya, aku bukan tandingannya saat ini, dan bahkan kalian berdua tidak cukup kuat untuk menghadapinya. Apakah kalian berdua punya ide tentang apa yang harus dilakukan? Kami akan menanyakan hal yang sama padamu. Utra mahkota adalah legendaris yang tidak pernah mati, tetapi kekuatannya jauh melampaui level itu. Saya pikir bahkan beberapa sage hebat akan kesulitan membunuhnya. Mata Master Wingenleman menyipit sambil berpikir. Saudara yangki, kami mendengar bahwa Anda didukung oleh seorang sage agung, seseorang yang bahkan ditakuti oleh rektor. Apakah ada cara kita bisa meminta bantuan senior ini jika dia punya saran untuk kami, kami akan menerimanya. Yangki dapat segera mengetahui bahwa Tuan Angin Tuan sedang menggali informasi. Bagaimanapun, sage hebat ini adalah alasan semua orang takut padanya jika ternyata dia tidak benar-benar memiliki dukungan itu, segalanya akan menjadi sangat sulit. Saya rasa itu tidak mungkin. Saya diberikan bantuan untuk mendapatkan pagoda Kaisar Agung, tetapi tidak lebih. Apa petir yang tak tertandingi berkata, membantumu mendapatkan pagoda Kaisar Agung apa maksudmu sebenarnya? Yangki terkeke, lalu melanjutkan untuk memberikan penjelasan tentang insiden di tambang Heaven Down. Dia berbicara tentang bagaimana dia membunuh Asura, menghancurkan rencanakan selir, dan mengambil pagoda Kaisar Agung. Tentu saja, dia mengabaikan bagian tentang segel legion dewa, dan sebaliknya, mengatakan bahwa senior tanpa nama adalah orang yang telah membantunya. Secara keseluruhan, Master Wingenleman dan Unparalleled Lightning mempercayai sebagian besar ceritanya. Kanselir benar-benar terlalu parsial. Dia terlalu fokus membantu Putra Mahkota. Tuan Angin Tuan tidak terdengar sangat senang sama sekali, dan sebenarnya, agak iri. Jika pagoda Kaisar Agung telah berakhir di tangan Putra Mahkota seperti yang dimaksudkan oleh rektor, dia sudah akan menjadi sage Agung. Dan jika itu terjadi, kita pasti sudah mati. Bahkan keluarga kami tidak akan bisa membuat kami tetap aman. Itu benar, kata petir yang tak tertandingi, sebutir keringat dingin menetes di pelipisnya. Dia kejam dan tanpa ampun sampai ke intinya. Mempertimbangkan seberapa banyak kita telah bertarung dengannya selama bertahun-tahun, tidak dapat dibayangkan betapa mengerikannya akhir kita nantinya. Kami hanya bisa senang bahwa Anda mendapatkannya sebagai gantinya. Jangan terlalu cepat untuk bersuka cita, kata Yang Ki, dengan cepat mengambil kembali inisiatif dalam percakapan. Dari apa yang saya dengar, Putra Mahkota tidak perlu lima tahun untuk pulih. Yang benar adalah dia akan mencapai level grit sage dalam waktu satu setengah tahun. Kemudian dia akan membuat comeback-nya. Dan itu, teman-temanku, adalah saat kita akan mati. Apa satu setengah tahun? Tapi dia sangat terluka oleh Tuan Muda Kain Kavan Surga. Dia seharusnya tidak bisa pulih dalam waktu sebanyak itu, apalagi menerobos ke tingkat sage agung. Lightning dan Master Wind Genleman yang tak tertandingi tampak terkejut. Lagi pula, satu setengah tahun jelas bukan waktu yang cukup untuk membuat persiapan yang diperlukan. Kamu tidak hanya menjadi khawatir, kan, Yang Ki Petir yang tak tertandingi berkata. Kenapa kamu memiliki informasi seperti ini yang bahkan belum pernah kami dengar kami menyadari aktivitas yang tidak biasa dari masyarakat Putra Mahkota baru-baru ini, termasuk upaya mereka untuk mendapatkan batu roh dari benua barat, tetapi itu seharusnya hanya untuk membantu pemulihan Putra Mahkota. Jelas, dia lagi-lagi mencari informasi. Yang Ki dapat melihat bahwa Petir yang tak tertandingi dan Tuan Angin yang tak tertandingi tidak mempercayainya. Alih-alih membuang-buang waktu dengan penjelasan, dia melambaikan tangannya dan berkata, baiklah, baiklah. Keluar dari sini, Blight Zarmany Rivers. Seketika, cahaya hitam kabur muncul, berubah menjadi bentuk yang tidak lain adalah Blight Zarmany Rivers, yang bersujud dan berkata, hormat, tuanku. Apakah ini baik petir yang tak tertandingi dan Tuan Angin Guru jelas terkejut? Namun, sebelum mereka bisa mengajukan pertanyaan, Blight Zarmany Rivers meluncurkan penjelasan. Aku adalah pelayanmu yang rendah hati, Blight Zarmany Rivers, mantan wakil ketua House of Shadow Blight dan penatua gereja Blight Legion. Tuan Yangki memusnahkan House of Shadow Blight dan menawanku. Sejak saat itu, aku menjadi pelayannya. Crown Prince Society menawarkan banyak koleksi inti iblis ke gereja Blight Legion dengan imbalan banyak batu roh. Rupanya, mereka ingin menggunakannya untuk membuat objek besar yang dapat membuat lorong ke dunia lain, sesuatu yang akan membantu putra mahkota masuk ke tingkat sage besar. Secara keseluruhan, dibutuhkan setengah tahun untuk menyelesaikannya. Selain itu, ada anggota masyarakat putra mahkota yang telah melakukan perjalanan ke benua barat, untuk melakukan kontak dengan organisasi di sana untuk melanjutkan rencana itu. Energi hantu yang memenuhi suara Blight Zarmany Rivers ketika dia berbicara sangat menggelitik untuk sedikitnya. Kamu memiliki legendaris ruang void sebagai pelayanmu petir yang tak tertandingi bergumam. Tiba-tiba Yangki tampak lebih misterius. Pada saat yang sama, petir tak tertandingi dan tuan-tuan angin guru menemukan bahwa mereka semakin mempercayainya. Mempertimbangkan hubungan masa lalu mereka dengan putra mahkota, rencana ini tampak persis seperti sesuatu yang akan dia lakukan. Sepanjang hidupnya, putra mahkota telah menghadapi banyak musuh yang kuat, dan telah berkali-kali terluka parah. Namun, setiap kali itu terjadi, dia selalu keluar dari ujung yang lain setelah maju dengan pesat. Bagi banyak orang, itu adalah mimpi buruk belaka. Tidak ada yang bisa mengambil kemunduran dan mengubahnya menjadi keuntungan yang lebih baik darinya. Yah, bagaimana menurutmu Yangki berkata dengan dingin? Sepertinya aku memiliki sedikit informasi lebih banyak darimu. Bukan saya berani bertaruh Anda tidak tahu di mana putra mahkota berada. Bukan dan jelas Anda tidak tahu rencana lengkapnya. Apa? Kamu tahu Tuan Angin bertanya. Aku punya beberapa petunjuk. Namun, ini adalah rahasia gravitasi yang sangat besar sehingga saya tidak dapat membicarakan detailnya. Tentu saja, Yangki hanya menggantungkan umpan tepat di depan keduanya. Saya harus tidak setuju dengan Anda, Saudara Yangki, kata Tuan Angin. Kami juga musuh putra mahkota. Begitu dia kembali, kita semua akan berada dalam situasi yang sangat buruk. Cukup dengan rahasianya. Beritahu kami di mana putra mahkota bersembunyi. Lagi pula, jika kita menyerang lebih dulu, kita akan mendapat keuntungan. Itu benar, kata petir yang tak tertandingi. Matanya berkedip dengan niat membunuh. Anda tahu pepatah lama, semua pria hebat itu kejam. Ayo berinisiatif. Tidak? Aku serius, kata Yangki, melambaikan tangannya dengan acuh. Jika Anda membuat kesalahan sekecil apapun, dan berita tersiar, itu akan merusak seluruh rencana. Putra mahkota hanya akan pindah ke lokasi yang berbeda, dan kemudian kita tidak akan pernah bisa mendapatkannya. Baiklah, Yangki, kata Master Wingenleman. Kamu bukan amatir, kita bisa melihatnya sekarang. Anda tahu di mana putra mahkota bersembunyi, dan Anda tidak hanya akan memberikan informasi secara gratis. Apa yang kamu inginkan sebutkan harga Anda. Saya tidak ingin banyak hal. Hanya dukungan Anda untuk Holy Datter Money Flowers menjadi Grand Elder Fit Virtue yang baru. Itu saja, Ali-Ali mencoba mengekstraksi kekayaan atau harta dari mereka, Yangki mencoba memanfaatkan pengaruh mereka di institut. Dia telah menyebabkan pergolakan besar ketika dia membunuh Grand Elder Fit Virtue, dan meskipun dia belum secara resmi dihukum, banyak orang tidak senang dengan situasinya. Bagi mereka, dia adalah orang aneh, pemberontak, dan bahkan iblis-iblis. Begitu putra mahkota kembali, akan ada banyak orang yang memintanya untuk membunuh Yangki. Akibatnya, memasang Holy Datter Money Flowers sebagai Grand Elder Fit Virtue yang baru saat ini bukanlah tugas yang mudah. Tapi jika Master Wingenleman dan Unparalleled Lightning bekerja sama untuk mewujudkannya, itu pasti sebuah kemungkinan. Kedua pemimpin masyarakat bertukar pandang, dan kemudian Tuan Angin berkata, kita pasti bisa mewujudkannya. Mereka berdua berasumsi Yangki akan membuat tuntutan yang keterlaluan, tetapi sebaliknya, dia meminta sesuatu yang relatif sederhana. Kalau begitu, biarkan aku memberitahumu detailnya. Yangki melanjutkan untuk menjelaskan bahwa putra mahkota berada di tanah tandus Superhaven, dan bahwa dia ingin membuat altar Superhaven. Dia menjelaskan beberapa tentang bagaimana dia telah mengganggu rencana itu, tetapi melanjutkan dengan mengatakan bahwa dia ragu dia telah menggagalkan mereka sepenuhnya. Dia bahkan memberi mereka koordinat spasial yang relevan sehingga mereka dapat memeriksa informasinya sendiri. Tanah tandus Superhaven, petir dan Tuan Angin yang tak tertandingi saling bertukar pandang lagi, dan mereka berdua bisa melihat niat membunuh di mata satu sama lain. Sesaat berlalu, dan mereka bangkit. Mulai hari ini, Sage Monarch Society, Genlemans Society, dan Five Lightning Society akan secara resmi memasuki aliansi tripartid, kata Master Wingenleman. Selanjutnya, kita akan saling membantu, dan bekerja sama untuk melawan masyarakat Putra Mahkota. Kebetulan, apakah kamu tahu di mana Yun Hilan berada? Yang Ki bertanya. Jika Anda dapat membantu saya menentukan lokasi tepatnya, saya akan melakukan semua yang saya bisa untuk memastikan dia mati. Tentu saja, kata Tuan Wingenleman. Sambil terkeke, dia melanjutkan, tapi saya harus mengatakan, Yang Ki, sungguh mengejutkan mendengar bahwa Anda berencana untuk menyakiti seorang wanita muda yang cantik seperti dia. Yah, bagaimanapun, dia kembali sebelum kamu melakukannya, dan telah bekerja keras untuk mencapai level legendaris sepanjang waktu, meskipun sia-sia. Sejauh yang aku tahu, dia ada di sini, di dunia minor kosmos. Mata Yang Ki cukup meledak dengan niat membunuh. Ah, benarkah kenapa aku tidak bisa merasakan auranya? Mungkin dia melarikan diri, kata petir yang tak tertandingi sambil berpikir. Kita pasti perlu melacaknya. Sesaat berlalu. Yah, jika hanya itu yang ada, aku akan melihat kalian berdua keluar, kata Yang Ki, bersiap untuk mengantar mereka pergi. Master Angin Genleman dan petir yang tak tertandingi tidak melihat kebumahadewa untuk tetap membahas masalah. Sebaliknya, mereka akan pergi memeriksa Superhaven Batlands untuk melihat apakah Putra Mahkota benar-benar ada di sana, dan jika demikian, manfaatkan kelemahannya untuk melakukan pukulan mematikan. Namun, bahkan saat mereka bersiap untuk pergi, kekuatan besar turun ke rumah dimensi Yang Ki. Gemuruh, itu adalah dekrit dari rektor sendiri. Tampak keterkejutan muncul di wajah Unparalleled Lightning dan Master Wind Genleman saat sesuatu seperti jimat kertas muncul di depan mereka. Saat itu terbentang, cahaya cemerlang bersinar, dan sebuah suara yang kuat berbicara, orang baru suci Yang Ki, membunuh Grand Elder Fit Virtue adalah dosa yang tak termaafkan. Namun, dia korup dan serakah, dan selama bertahun-tahun menjalankan Hall of Fit and Virtue, banyak keluhan diajukan terhadapnya. Dia sendiri cukup kriminal. Yang Ki, Anda tidak akan dieksekusi karena kejahatan Anda. Sebaliknya, hukuman Anda adalah melakukan misi yang sangat berbahaya, yaitu, Mission Man Heaven. Jika Anda gagal, Anda akan dipenjara selama seribu tahun. Jika Anda berhasil, catatan Anda akan dihapus. Dekrit itu sendiri perlahan melayang turun untuk mendarat di telapak tangan Yang Ki. Menjaga suaranya tetap tenang, dia berkata, Saya menerima misi. Sekarang, maukah utusan itu melangkah maju? Kau punya keberanian? Sebuah suara menjawab. Bahkan saat cahaya dekrit yang bersinar memudar, seorang wanita muda bertopeng melangkah keluar dari udara tipis. Sulit untuk mengatakan seberapa kuat atau lemahnya dia, karena auranya tidak mungkin terbaca. Namun, setelah melihatnya, petir yang tak tertandingi dan Tuan Angin yang tak tertandingi menggigil dan kemudian dengan hormat berkata, Selamat bertemu, Nona Muda. Jelas, wanita muda bertopeng ini memiliki posisi yang sangat tinggi di Demi Immortal Institute. Tanpa membuang kata-kata, wanita muda itu berkata, Tuan-Tuan Angin. Petir yang tak tertandingi, Apakah aman untuk menganggap Anda datang untuk bersekutu dengan Yangki melawan masyarakat Putra Mahkota? Membungku di pinggang, Tuan Wingenleman berkata, Sangat tanggap, Nona Muda. Putra Mahkota sangat kejam dan tanpa ampun. Jika kita tidak melawannya, masa depan akan sangat gelap. Itu pembelaan diri, itu saja. Konon, dekrit ini sangat aneh. Saya hampir tidak percaya rektor ingin Yangki melakukan sesuatu yang berbahaya. Misi memperbaiki surga itu salah satu dari tiga tugas terpenting di institut. Bahkan kami tidak akan serius mempertimbangkan untuk mengambilnya. Bukankah ini hanya mengirim Yangki ke kematiannya? Misi apa memperbaiki surga Yangki bertanya? Bahkan petir yang tak tertandingi merasa kedinginan saat memikirkan misi ini. Saudara Yang, misinya adalah memperbaiki kerusakan di surga. Seperti yang saya yakin Anda sadari, di masa lalu, neraka euforia menyerbu benua liar Yore, membawa kiamat Dewa Iblis. Iya, saya pernah mendengarnya, jawab Yangki, ekspresinya berkedip-kedip. Jangan bilang bahwa misi Manhaven adalah... Memang, kata Tuan Angin, menghela nafas. Misi Manhaven adalah tentang memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan di benua kaya subur oleh neraka euforia. Ini adalah operasi bahaya yang tak tertandingi. Di tengah benua kaya subur adalah aspek ruang waktu yang terkoyak selama kiamat Dewa Iblis kuno, dan sangat lemah. Di masa lalu, para ahli tertentu yang sangat kuat menyegel area itu, tetapi selama bertahun-tahun, kekuatan neraka euforia telah menggerogoti tanda penyegelan. Di banyak tempat, mereka hampir dipakai. Dari generasi ke generasi, rektor institut kami telah membuat pengaturan untuk memperbaiki tanda segel. Sayangnya, tidak ada yang pernah berhasil. Bahkan putra mahkota mencoba dan gagal beberapa tahun yang lalu. Rektor mengirimmu dalam misi ini untuk membunuhmu, kata petir yang tak tertandingi, atau sebagai bagian dari rencana licik lainnya. Baiklah, itu sudah cukup, kata wanita muda bertopeng, nada suaranya kasar. Kalian berdua bisa melihat jalan keluar. Kanselir mengirimnya ke misi berbahaya sebagai hukuman karena membunuh Grand Elder Fit Virtue. Ini adalah kejahatan yang tidak bisa dimaafkan begitu saja memberikan hukuman adalah satu-satunya cara untuk memuluskan masalah ini. Jika Yang Ki menyelesaikan misi ini, keluhan akan meredah karenanya. Dan jika dia tidak baik dalam hal ini, kanselir tidak akan melakukan apapun. Jadi begitu, baiklah, kita akan pergi sekarang. Senyum tipis muncul di wajah Master Wind Genleman saat dia menoleh ke Yang Ki. Dengan Gritsage yang mendukungmu, Yang Ki, seharusnya tidak sulit untuk menyelesaikan misi. Selesaikan semuanya, dan tunjukkan pada demi Immortal Institute yang lain betapa kuatnya dirimu. Dengan itu, mereka berdua pergi. Bagi Yang Ki, tampak jelas apa yang dilakukan rektor. Dia mencoba untuk memaksa tangan Yang Ki, dan mencari tahu siapa pendukung Gritsage ini. Memperbaiki kerusakan di surga adalah tugas yang tidak bisa dia lakukan sendirian. Faktanya, untuk berpikir bahwa dia akan menyelesaikan misi dengan satu tangan adalah sebuah lelucon. Ketika tersiar kabar bahwa dia sedang dihukum, itu akan menenangkan banyak orang di institut. Jika dia berhasil memperbaiki kerusakan, maka dia akan menjadi pahlawan yang tidak akan bisa dikritik oleh siapapun. Jika dia gagal, itu akan membuktikan bahwa dia tidak mendapat dukungan dari seorang Gritsage. Pada saat itu, kanselir akhirnya akan bergerak untuk menghadapinya. Tentu saja, rektor tidak membuang waktu untuk menyebarkan berita, dan reaksinya beragam. Namun, semua orang merasa adil baginya untuk menghukum Yang Ki karena begitu arogan. Membunuh Grand Elder Fit Virtue adalah kejahatan yang tidak bisa dimaafkan begitu saja, jadi jika rektor tidak menghukumnya dengan cara tertentu, ketidakpuasan di institut akan mencapai titik yang tidak dapat diselesaikan. Memang benar bahwa rektor tidak pernah menghukum Putra Mahkota karena melanggar aturan. Tapi Yang Ki bukan Putra Mahkota. Banyak orang percaya bahwa Putra Mahkota sangat penting sehingga dia dibenarkan melanggar aturan. Tidak demikian dengan Yang Ki. Dia tidak cukup penting. Banyak tetua agung di dunia minor kosem sedang mendiskusikan masalah ini. Ini adalah langkah cerdas oleh rektor. Dia benar-benar layak mendapatkan posisinya. Misi Main Heaven adalah misi yang sangat berbahaya. Yang Ki memiliki peluang kematian yang sangat tinggi dan hampir tidak memiliki peluang untuk mencapainya. Itu hukuman yang cukup besar. Ini tidak biasa. Mempertimbangkan basis kultivasi Yang Ki, bahkan Pagoda Kaisar Agung tidak akan cukup mendorongnya untuk berhasil. Setiap kali kami mencoba misi Main Heaven, itu dengan sekelompok ahli, dengan rektor yang menyediakan cadangan. Bahkan kemudian, orang-orang akhirnya terluka atau terbunuh. Bagaimana mungkin satu orang bisa mencapainya? Itu hukuman yang berat. Dia membunuh dua burung dengan satu batu. Tetapi bagaimana jika Yang Ki benar-benar berhasil bukankah Grand Elder Fit Virtue akan mati sia-sia? Berhasil dengan misi memperbaiki surga jika Yang Ki melakukannya, itu berarti dia benar-benar mendapat dukungan dari seorang Gritsage, dan ya, Grand Elder Fit Virtue akan mati sia-sia. Ini adalah langkah yang sangat cerdas oleh kanselir. Dia tidak hanya menghukum Yang Ki, tetapi dia juga memaksanya untuk mengungkapkan apakah dia memiliki pendukung Gritsage atau tidak. Jika tidak, hari-harinya akan dihitung. Jika dia melakukannya, maka baiklah, dia menunjukkan bahwa, dia tidak hanya memenuhi syarat untuk membunuh Grand Elder Fit Virtue, dia juga berada dalam posisi untuk memperbaiki kerusakan di surga. Jika Anda melihatnya seperti itu, maka rektor benar-benar membunuh tiga burung dengan satu batu. Saya ingin tahu apakah kita akan melihat siapa pendukung Yang Ki sebenarnya. Anggota kunci dari perkumpulan Putra Mahkota telah merencanakan untuk mengirim kabar tentang kebajikan Agung Penatua kepada Putra Mahkota. Namun, berita terbaru ini menenangkan mereka untuk saat ini, dan mereka memutuskan untuk menunggu untuk melihat bagaimana keadaannya sebelum membuat keputusan. Sebelumnya, ada teriakan keluhan terbuka tentang tindakan Yang Ki, tapi sekarang, semua orang menjadi tenang. Bahkan Hall of Law Enforcement tidak memiliki sesuatu yang negatif untuk dikatakan. Para tetua di sana hanya berusaha keras agar Yang Ki gagal dalam misinya, sehingga mereka bisa masuk dan menangkapnya. Setelah itu, mereka akan membuatnya menjalani kehidupan yang lebih buruk daripada kematian. Yang Ki dan wanita muda bertopeng melayang tinggi di atas lautan awan, menatap demi Immortal Institute. Lihat? Yang Ki, apakah kamu melihat semua olah penekan iblis di institut? Alasan untuk itu adalah kami berada tepat di tengah benua kaya subur, di mana terdapat banyak celah spasial. Retakan seperti itu mudah dilewati oleh hantu iblis, dan karenanya, kita membutuhkan banyak tempat untuk menahan mereka saat kita menangkap mereka. Saat Yang Ki melihat ke bawah, dia mengidentifikasi banyak kuil yang dipenuhi dengan energi iblis hitam pekat, serta lolongan hantu iblis. Dia bahkan merasakan aura baron iblis-iblis, viskaun, dan kaun. Olah penekan iblis tersebar di mana-mana, dan siapapun yang mendekati mereka akan ditakuti oleh energi iblis kuat yang dikandungnya. Jika salah satu dari olah itu dilanggar, dan energi iblis dicurahkan, seluruh institut akan diserang oleh hantu iblis. Karena Anda belum mencapai transformasi ruang void, Anda tidak dapat melihat bagaimana, di kedalaman institut, ruang waktu dipelintir dan terdistorsi. Ada banyak area di sana yang secara ajaib disegel oleh orang bijak agung di masa lalu. Di sisi lain adalah aspek besar dari ruang waktu terdistorsi yang dipenuhi dengan hantu iblis. Untuk menggambarkan mereka sebanyak butiran pasir di laut akan menjadi pernyataan yang meremehkan. Jika segel itu dilanggar, institut demi imortal, dan benua kaya subur secara keseluruhan, akan kewalahan. Apakah kamu mengatakan bahwa segel ajaib mencegah neraka euforia yang Ki bertanya? Wanita muda bertopeng menggelengkan kepalanya. Tidak. Neraka euforia ada jauh lebih jauh. Tapi dunia dan kerajaan di luar segel magis telah dipengaruhi oleh energi iblisnya, menyebabkan penghuninya berubah menjadi monster. Dia tertawa dingin. Jika itu adalah neraka euforia di sisi lain, benua kaya subur akan lama telah diratakan dengan tanah, dan akan dihuni oleh monster. Ada jauh lebih banyak segel ajaib yang mencegah neraka euforia mencapai kita di sini, dan banyak penghalang ruang waktu. Hanya seseorang di level Gritsage yang mungkin bisa mencapai neraka itu, namun, jika mereka melakukannya, pasti akan berubah menjadi iblis-iblis. Euforia neraka, ya, yang benar adalah bahwa Yang Ki akan senang memiliki kesempatan untuk mengunjungi neraka yang sebenarnya. Bagaimanapun, kekuatan dari Gadmamot penghancur neraka secara khusus dirancang untuk menangani neraka, dan jika dia bisa berkultivasi di salah satunya, itu akan sangat bermanfaat bagi basis kultivasinya. Meskipun, bahkan bisa memasuki aspek ruang waktu yang dipenuhi hantu iblis akan membantunya mencapai kemajuan yang signifikan. Kanselir mencoba membujuknya, tetapi pada akhirnya, memberinya kesempatan sempurna untuk pelatihan. Dan mengingat kemajuan yang telah dia buat baru-baru ini, dia tahu bahwa mengandalkan metodenya saat ini untuk mencapai terobosan sepertinya bukan strategi terbaik. Baiklah, ayo masuk, kata wanita muda bertopeng itu. Aku akan menunjukkan monster apapun, serta kerusakan surgawi yang perlu diperbaiki. Apa yang kiberseru? Benar-benar lengah. Kau ikut denganku apa yang terjadi di sini jangan bilang kau datang untuk mengawasiku. Itu benar. Saya akan mengawasi Anda untuk memastikan Anda tidak mencoba melarikan diri. Dia tertawa. Seperti yang kamu ketahui, jika kamu gagal dengan Mission Manhaven, kamu akan dihukum karena membunuh Grand Elder Fit Virtue. Tetapi jika Anda berhasil, maka Anda akan memiliki kedudukan yang sama dengan Putra Mahkota. Jika misi ini sangat berbahaya, apakah kamu tidak memiliki peluang terbunuh jika kamu ikut denganku? Aku terbunuh dia tertawa lagi. Kau tahu, aku lebih berprestasi daripada Putra Mahkota dalam banyak hal. Selain itu, jika Anda benar-benar ingin menyelesaikan misi, Anda akan membutuhkan bantuan dari saya. Tidak mungkin Anda bisa melakukannya sendiri. Saya akan memberi tahu Anda cara membunuh iblis-iblis, dan cara memperbaiki kerusakan. Siapa sebenarnya kamu Yang Ki bertanya? Dia sangat ingin tahu tentang hal ini. Tuan Angin Tuan dan Petir yang tak tertandingi memperlakukan Anda dengan sangat hormat. Mereka bahkan memanggilmu Nona Muda. Ini bukan rahasia. Semua orang penting di Demi Immortal Institute tahu siapa aku. Aku Putri Kanselir. Anda tahu? Saya sebenarnya sangat ingin tahu tentang Anda, Yang Ki. Saya melihat ke dalam diri Anda, Jadi saya tahu bahwa ketika Anda bergabung dengan institut sekitar 2 tahun yang lalu, Anda hanya berada di fase ke-7 atau ke-8 dari tingkat seni energi. Sekarang Anda seorang legendaris. Itu kecepatan yang melampaui hampir setiap jenius dalam sejarah Demi Immortal Institute. Bahkan Putra Mahkota pun tidak bisa mendekat. Karena itu, saya akan membantu Anda memperbaiki kerusakan di surga, dan pada saat yang sama, mencari untuk melihat rahasia apa yang Anda simpan. Putri Kanselir tidak heran semua orang menunjukkan rasa hormat yang begitu besar kepada Anda. Bolehkah saya bertanya bagaimana cara memanggil Anda, Nona Muda? Panggil saja aku Nona Muda, jawabnya, jelas tidak mau membocorkan nama aslinya. Bahkan Putra Mahkota memanggilku seperti itu. Tidak ada yang diizinkan untuk mengetahui nama saya, dan itu termasuk Anda. Cukup egomaniak, pikirnya. Dia mencoba lagi untuk menilai basis kultifasinya, tetapi tidak berhasil. Untuk semua yang dia tahu, dia bisa lebih lemah darinya, atau lebih kuat. Jika dia harus bertaruh, dia akan mengatakan bahwa dia adalah seorang legendaris, dan level tinggi pada saat itu. Fakta bahwa dia adalah Putri Kanselir berarti dia ditakdirkan untuk menjadi kuat dan dihormati. Baik-baik saja maka, aku akan memanggilmu Nona Muda. Dengan mengesampingkan formalitas, apakah Anda keberatan memimpin jalan ke aspek ruang waktu ini, dia mengulurkan tangannya mengundang. Kamu bisa melakukannya sendiri dengan Pagoda Kaisar Agung. Ini lebih dari mampu menembus kehampaan dan bertahan melawan badai ruang waktu. Ayah saya memiliki Pagoda Kaisar Agung untuk sementara waktu, tetapi sayangnya, saya tidak pernah memiliki kesempatan untuk bekerja dengannya. Dia kemudian mengatur agar Putra Mahkota mendapatkannya, tetapi segalanya berubah, dan sekarang itu milikmu. Berharap untuk menyelidiki beberapa informasinya sendiri, Yangki berkata, terima kasih kepada saya, Putra Mahkota tidak sepenuhnya mempercayai rektor lagi. Dia pada dasarnya curiga, jawabnya santai. Dengan cara itu, dia sangat mirip dengan seorang raja. Selama orang melakukan apa yang dia inginkan, semuanya berjalan lancar, tetapi ketika seseorang menentangnya, dia bereaksi dengan keras. Dia adalah lambang pepatah tunduk padaku dan makmur, atau lawan aku dan binasa. Tentu saja, dia sangat penting. Sangat mungkin bahwa dia benar-benar dikirim ke sini dari luar surga, oleh seseorang yang sangat kuat dari alam keberadaan yang lebih tinggi. Pesawat yang lebih tinggi, ini adalah pertama kalinya Yangki mendengar istilah itu. Pesawat adalah dunia, dan dunia kita adalah salah satu bidang yang lebih rendah, dengan makhluk hidup yang tidak terlalu kuat. Bahkan di zaman purba, ketika benua Yorewild utuh, itu hanya dihitung sebagai bidang perantara. Ada banyak pesawat di alam semesta, dan mereka biasanya diberi peringkat menurut tingkat makhluk hidup yang dikandungnya. Adapun alam yang benar-benar lebih tinggi, mereka menghasilkan makhluk hidup yang sangat kuat. Catatan kuno institut kami berisi informasi rincin tentang itu. Konon, beberapa pesawat peringkat keabadian memiliki entitas yang cukup kuat untuk dianggap sebagai makhluk abadi, yang dapat memetik bintang dan merebut bulan. Di atas pesawat abadi adalah pesawat legiun dewa, yang dihuni oleh legiun dewa. Para dewa adalah entitas yang dapat menciptakan dunia semudah bernafas. Dengan menjentikan jari, makhluk seperti itu bisa membuat lusinan pesawat seperti benua kaya subur. Meski, mungkin semua itu hanyalah mitos. Namun, satu hal yang pasti neraka euforia adalah pesawat yang jauh lebih kuat daripada benua kaya subur. Setelah menyelesaikan penjelasannya, nona muda yang misterius melambaikan tangannya, menyebabkan celah terbuka di depan mereka, yang darinya muncul suara tangisan hantu, teriakan dewa, dan prahara spasial. Ini adalah pertama kalinya yang Ki secara langsung menembus ruang dengan cara ini. Sampai saat ini, dia selalu menggunakan pagoda Kaisar Agung untuk melakukannya. Dan itu selalu berada di benua kaya subur itu sendiri. Dia tidak pernah berani menghadapi prahara spasial yang memenuhi ruang waktu. Kesalahan sekecil apapun dapat menyebabkan tersedot ke salah satu prahara, atau kehilangan arah untuk selamanya. Namun, dia sekarang cukup kuat untuk memprovokasi badai psikis. Dan energi sejatinya sekarang dihitung sebagai energi sejati penguasa berdaulat. Mempertimbangkan itu, dan perlindungan tambahan dari pagoda Kaisar Agung, dia tidak perlu takut dengan prahara spasial. Selain itu, dia mendapat bantuan tambahan dari nona muda. Gelombang tangannya saja membuka celah spasial tampaknya semudah meniup debu dari bahunya. Yang Ki tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Dia jelas jauh melampaui level Master Wind Genleman atau Unparalleled Lightning. Faktanya, Yang Ki sekarang cukup yakin bahwa dia berada di level yang sama dengan Hua Tian Xiong dan Tuan Muda Kain Kavan Surga. Meskipun auranya tidak tampak terlalu kuat, pada tingkat substruktural, dia menakutkan. Dari apa yang dia tahu, dia memiliki akses ke beberapa energi paling kuat di dunia. Itu mirip dengan bagaimana, jika seorang sage agung memandang Yang Ki, orang itu akan melihat energi sejati yang tampak lemah. Namun, karena kekuatan universal di dalamnya, substruktur energi sejati itu sebenarnya jauh lebih murni daripada banyak sage agung. Setelah Anda, kata nona muda, ini adalah yang pertama dari lorong-lorong. Luangkan waktu Anda untuk mencapai lokasi tanda segel. Sepanjang jalan, Anda akan menghadapi lawan yang kuat, iblis-iblis yang saya yakin bisa Anda tangani sendiri. Tampak benar-benar tidak terpengaruh, Yang Ki berkata, saya kebetulan suka membersihkan dunia dari iblis dan iblis. Saat menghadapiku, bahkan iblis-iblis terkuat pun akan dihancurkan menjadi pasta berdarah. Dengan itu, pagoda kaisar agung muncul, dan dia memasuki area prahara spasial. Seketika, tekanan meningkat ratusan atau ribuan kali. Prahara spasial menghantam pagoda kaisar agung, seperti serangan puluhan ribu legendaris ruang void. Yang Ki seperti seekor semut yang tersapu banjir, tidak bisa melakukan apa-apa selain menyerahkan nasibnya ke surga. Dan dia sudah kehilangan jejak jalan menuju kembali. Agaknya, nona muda sudah menutup celah. Yang Ki segera mengaktifkan formasi mantra tertentu di pagoda kaisar agung, yang menyebabkan cahaya bercahaya berputar kemana-mana, dan melawan badai spasial. Dalam beberapa saat, dia berhasil menstabilkan dirinya sendiri. Melihat sekeliling, dia melihat badai ganas mengamuk di mana-mana, tampaknya tanpa akhir, begitu menakutkan sehingga bahkan iblis-iblis pun tidak bisa bertahan dari mereka. Untuk apa kamu ragu-ragu kata nona muda dari belakangnya? Beberapa aspek ruang waktu memiliki prahara, beberapa tidak. Mereka datang dan pergi secara acak. Dalam hal itu, itu seperti berada di laut. Kami di sini saat badai sedang mencapai puncaknya, karena saat itulah hantu iblis paling tidak aktif. Tetapi jika kita melihat ada, mereka harus dimusnahkan. Memahami. Yang Ki melihat dari balik bahunya dan melihatnya hanya melayang di sana di antara badai. Dia tidak menggunakan harta magis apapun, atau energi sejati defensif apapun. Ketika badai menerpanya, dia tampak seperti menyerapnya, seperti lubang hitam. Sekali lagi, Yang Ki bertanya-tanya di level berapa dia, dan teknik apa yang dia kembangkan. Namun, dia tidak mengatakan apa-apa. Sebagai gantinya, dia mengedarkan energi sejatinya dan mulai mengerjakan fisik Tuhan yang berdaulat. Dengan mengatur siklus energi sejati yang mandiri, dia bisa menjaga pagoda Kaisar Agung tetap berfungsi selama beberapa hari dan malam tanpa intervensi. Ikuti aku, kata Nona muda saat dia mulai melewati badai. Dia melakukannya, kekuatannya dari gat mamot penghancur neraka bergerak dengan penuh semangat pada sensasi hantu iblis dan iblis-iblis yang kuat di depan. Gemuruh. Tiba-tiba, sesuatu seperti sungai hitam muncul di kejauhan, menyebabkan segalanya menjadi gelap. Badai spasial terdiam, dan aliran sungai menyebabkan ruang waktu berputar dan terdistorsi. Pada saat yang sama, aura korosif menyebar, disertai dengan teriakan iblis-iblis dan dewa hantu. Musim hujan neraka, kata Nona muda, menghentikan langkahnya, keheranan terlihat di wajahnya. Yang Ki berhenti di belakangnya dan melihat ke sungai yang gelap gulita yang bisa menghancurkan prahara spasial. Ini adalah kekuatan besar yang jelas bukan buatan manusia tidak, ini pasti kekuatan dewa. Apa itu monsoon neraka yang Ki bertanya? Semua neraka adalah pesawat dengan kekuatan yang sangat besar, kata Nona muda dengan nada suara yang muram. Pada waktu tertentu, miliaran aliran kekuatan jahat dapat ditemukan mengalir ke berbagai aspek ruang waktu. Setiap kali aliran kekuatan seperti itu mencapai tingkat puncak tertentu, itu menyebabkan monsoon neraka. Makhluk neraka yang tak terhitung jumlahnya, termasuk hantu iblis, iblis-iblis, dewa hantu, zombie, kerangka, dan sejenisnya, akan mengendarai monsoon kebagian lain dari ruang waktu. Dengan kata lain, monsoon neraka adalah satu-satunya cara mereka bisa mencapai bidang dan aspek ruang waktu yang berbeda. Bahkan iblis-iblis di tingkat sage agung harus sangat berhati-hati saat menembus ruang waktu, apalagi iblis-iblis biasa. Namun, jika mereka berada di monsoon neraka, maka akan lebih mudah bagi mereka untuk mencapai pesawat dengan makhluk berdaging dan berdarah. Jika mereka bisa mencapai tempat-tempat seperti itu, mereka akan berusaha untuk menaklukkannya dan menjadikannya neraka bagi mereka sendiri. Saat ini, benua kaya subur sedang diserang oleh monsoon neraka ini. Dan jika monsoon neraka menerobos segel pelindung, semua tanah akan hancur dan berubah menjadi neraka iblis-iblis. Saat monsoon neraka melanda yang ki, perahara spasial di sekitarnya menghilang, digantikan oleh apa yang tampak seperti pesawat kental dan berbahaya yang mengingatkan yang ki dari dimensi heaven chores. Itu adalah ekspresi dari kekuatan monsoon neraka dimanapun angin muson bertiup, lingkungan sekitarnya menjadi lingkungan yang sempurna bagi iblis-iblis. Tiba-tiba, jutaan iblis-iblis muncul di musim hujan, semuanya viskaun. Dan mereka semua tampak mati karena ingin mencabik-cabik yang ki. Bersiap untuk mati, mereka berteriak. Anehnya, iblis-iblis tampaknya tidak memperhatikan nona muda, terlepas dari kenyataan bahwa dia jelas berdiri tepat di sebelah yang ki. Dia tampaknya menjadi pengamat yang tidak mereka pedulikan sama sekali. Yang ki, jangan anggap enteng iblis-iblis ini. Dan mereka hanya akan terus menjadi lebih kuat. Selain jumlah legendaris, juga akan ada kaisar mayat dan penguasa mayat. Fokus pada pertempuran. Saya akan memberi Anda tips sesuai keinginan saya. Kenapa mereka tidak mengejarmu yang ki bertanya? Bisakah mereka melihatmu? Dia tertawa. Saya di sini untuk mengamati dan menawarkan saran, bukan membantu Anda secara langsung. Kau lah yang seharusnya memperbaiki kerusakan di surga, bukan aku. Saya tidak akan keluar secara terbuka dan membantu Anda bertarung. Mengaum. Gerombolan iblis-iblis hampir mendekatinya, jadi tidak ada waktu untuk berdiskusi. Kalian semua iblis-iblis bisa mati. Yang ki langsung beraksi. Saat dia melepaskan serangan tinju, portal neraka muncul di belakangnya. Di dalamnya ada kuali yang mendidih. Seketika, gaya gravitasi meletus untuk menangkap iblis-iblis. Mereka yang tidak bereaksi cukup cepat dengan cepat tersedot ke portal neraka. Dan ketika mereka mendarat ke dalam wadah di luar, mereka mengeluarkan jeritan mengerikan saat mereka berubah menjadi abu. Iblis-iblis ini bukanlah roh. Mereka adalah makhluk hidup dengan daging dan darah, dibawa oleh monsoon neraka ke pesawat makhluk hidup lain, di mana mereka berharap untuk memakan penghuninya. Sayangnya bagi mereka, mereka bertemu dengan yang ki, yang merupakan penghancur neraka. Lebih dari seribu iblis-iblis menghilang dalam sekejap mata, terbakar di healthy recrucible. Bagian dari monsoon neraka ini tercabik-cabik, dan tersedot ke portal neraka, yang mungkin juga merupakan lubang hitam yang dirancang khusus untuk menyeret benda-benda dari neraka. Semua kegelapan dan kesuraman dari neraka akan dilenyapkan dan diubah menjadi cahaya dan cahaya murni. Dalam sekejap mata, iblis-iblis yang tak terhitung jumlahnya, zombie, hantu iblis, makhluk roh, dan kerangka diserap, dan diubah oleh healthy recrucible menjadi kekuatan untuk yang ki. Ini bagus. Musim hujan neraka ini sangat kuat, dan memberi saya energi murni dari neraka. Ini hampir sama dengan daging dan darah asura itu. Mengabaikan nona muda, dia terbang maju ke musim hujan neraka, menghancurkan semua yang ada di jalannya. Berkat kekuatan konstan yang diumpankan kepadanya oleh healthy recrucible, Sovereign Lord True Energy miliknya mulai meningkat dengan cepat. Faktanya, sepertinya pembantaian ini bisa mendorongnya sampai ke transformasi roh jiwa. Iblis-iblis ini terlalu lemah. 240. 240.